Selamat malam Bapak Ibu semuanya, teman-teman program kesembuhan holistik secara online, program dari Ibu Sinta, dan ini memang sudah didirikan atau dirancang oleh Ibu Sinta itu sudah lama, batch yang ke-21, saya ingat saya ikut batch yang ke-18, sebelum saya itu 18 kali, jadi saya ini sebenarnya tamu, tamu yang diundang, tamu yang diundang, tapi Ibu Sinta bilang, saya akan mengajarkan apa, malam hari ini adalah jalan kesembuhan, atau alternatif kesembuhan, atau level kesembuhan, apapun judulnya, tapi juga pernah saya sampaikan di yang kelas pola hidup sehat, tapi pada bayinya memang kadang diulang, diulang, atau yang belum pernah ikut, ya ini jadi baru, tapi nanti kita masuk, saya harapkan ditanya jawabnya, ya. Nah, kalau Ibu Sinta punya program namanya kesembuhan holistik, sebenarnya kesembuhan holistik itu sama, kalau di luar negeri ya namanya fungsional medicine, tapi saya gunakan istilah adalah pola hidup sehat, ya. Pola itu style, hidup itu life, atau pola hidup itu lifestyle, sehat ini menjadi healthy. Polistik dalam arti meliputi roh, jiwa, dan tubuh. Dan ilmunya sebenarnya cukup banyak, ya, sehingga saya menyebutnya sekarang ini menjadi jalan kesembuhan, atau alternatif kesembuhan, tapi nanti di Ibu Sinta pasti akan lebih nama, namanya level kesembuhan, ini ilmunya sama, nanti Ibu Sinta akan jelaskan ini lebih banyak, cuma biar makin paham, makin ngerti, sampai hafal, ya. Nah, Ibu Sinta nanti tentu akan banyak di tubuh mental, ayah guru di tubuh spiritual. Spiritual ini kalau John Kabat-Zinn bilangnya paradigma spiritual. Bukan agama, karena agama berbeda-beda, tapi spiritualitas. Di mana spiritualitas itu diantaranya juga dibangun sangat kuat dan dipengaruhi luar biasa oleh agama atau keyakinan. Nah, di dalam ilmunya Detrice Klinghart, itu disebut level kesembuhan. Saya akan cerita, bisa juga kalau saya sebut, bisa nggak saya sebut alternatif kesembuhan? Ya bisa, misalnya kan tubuh fisik, tubuh energi, tubuh mental, tubuh intuisi atau intuitif, itu seperti kalau disebut warna dan suara, ini sebenarnya kayak nilai-nilai hidup, tujuan hidup, prinsip hidup, value ada di sini, atau alam bawah sadar juga ada di sini, alam bawah sadar yang menjadi dasar-dasar intuisi, lalu tubuh roh berarti keyakinan, akan kepercayaan kepada kuasa yang lebih tinggi, kalau kita di Indonesia ya berarti sebenarnya agama. Nah, kalau tubuh fisik itu apa sih? Makan, obat, bisa sembuh nggak lewat tubuh fisik? Ya kenyataannya bisa. Dengan olahraga, dengan diet, makan sehat, bisa sembuh. Tubuh energi, itu akupunktur, jigong, senci, akupunktur. Tubuh mental, keyakinan, attitude. Attitude itu adalah sikap. Sikap yang akan mempengaruhi behavior atau perilaku. Tapi lebih dasar dari perilaku itu kan attitude. Nah, tubuh mental inilah kalau di saya namanya MBSR, MBCT. Mindful Based Stress Reduction dan Mindful Based Cognitive Therapy. Baru nanti tubuh intuitive body ini bagian Bucinta Ngajar akan uplek-uplek di sini panjang, dan tubuh roh, baik saya ataupun ayah guru. Nah, sebenarnya semuanya itu bisa berpengaruh pada kesembuhan. Sebagai contoh kalau saya yang sering saya ceritakan, tahun 2009 saya diabet, cukup parah, 400-500, lalu saya ikut pola hidup sehatnya Dr. Tang Sutien, Elisabeth Subrata, lalu Ibu Teresia Pohe, ini yang tiga awal, belakangan Pak Uru, tapi lewat tiga ini saya lepas obat, lepas insulin. Berarti dengan makan yang betul, kenapa? Karena saya diabetnya dipicu oleh makan yang tidak betul. Maka dengan betulkan makanannya, kalau soal olahraga, yang lain-lain saya dari dulu memang olahraga, walaupun tidak ketat, serapi, serajin setelah diabet, saya sembuh. Kalau saya mundur lagi ke belakang, sebelum 2009, tahun 1982, saya mengalami kesembuhan dari alergi secara total. Dulu-nya makan udang, cumi, kepiding, makan, itu bisa berlendir, jerawatan, makan telur, jerawatan, alerginya macam-macam, makan kacang, bisa gatel. Saya sembuh total dari alergi. Sembuh itu berarti makan udang, makan cumi, banyak-banyak, enggak apa-apa. Kalau obat kan, ini alergi, ini obatnya. Saya ada eksim juga, diobati sembuh, makan udang, kambuh lagi, sekarang makan apa saja enggak kambuh, berarti betul-betul sembuh. Itu enggak pakai makanan, enggak pakai obat. Waktu itu saya mengalami istilahnya di Dead Risk Clean Heart ini, saya mengalami yang namanya perjumpaan dengan Tuhan, atau tubuh roh. Tadinya saya beragama, tapi ya kayak beragama saja. Tidak yakin sungguh-sungguh Tuhan ada, Tuhan hidup, Tuhan hadir, itu enggak ada. Nanti kalau dengar pelajaran dari Ayah Guru, nanti mungkin apa yang saya ucapkan menjadi lebih jelas. Atau nanti juga saya akan bisa masuk di modul saya dalam hal ini, yang namanya tubuh roh, yang saya berikan istilah dengan Soul Healing and Miracle. Jadi ketika saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, alergi saya hilang semuanya. Sehat. Itu tahun 1982. Tahun 2009, saya mengalami di Diabet, dan saya sembuh dengan makan sehat. Tahun 98, jadi ini enggak urut ya, 1982, sembuh dari alergi. 1998, saya sangat terjepit. Dua lumbal. MRI, Rumah Sakit Pertanian, Pertamina, di MRI memang jepitnya dalam banget. Disuruh operasi, saya takut operasi. Selain mahal, juga takut, jujur. Terus, saya ke Rumah Sakit Veteran. Di radiasi, di inframerah, sampai punggung rasanya anget, pinggang itu sampai anget banget. Terus tarik. Ada alat dan tariknya. Alatnya canggih, Rumah Sakit Veteran kan punya angkat-angkat. Tiga bulan, seminggu dua kali, dokternya angkat tangan. Padahal selain di tarik-tarik itu, seluruh renang, seluruh gandulan, gelantungan. Pokoknya perbaikannya terlalu kecil. Dokternya bilang, enggak bisa, ini harus operasi. Wah, saya ketakutan. Nanti lumpur setengah badan gimana. Tapi saya enggak mau operasi. Takut. Dan mencari kesemuan alternatif. Singkatnya saja, nanti perdala detailnya di sesi-sesi berikutnya. Saya ikut pelajaran-pelajaran yang sekarang saya sebut dengan, kalau di modul saya itu inner healing. Kesembuhan luka-luka batin. Dimana batin atau hati, itu seperti dipetani. Nanti Bu Sinta juga pasti akan banyak berbicara soal areal ini, tubuh mental ini. Ada masa lalu, ada kecewa, ada kepahitan, ada marah yang terus-menerus. Karena ternyata tubuh mental ini bisa mempengaruhi hormon. Tadi kalau di video singkat yang saya putar sebelum kita mulai, itu Dr. Howard Powell sama Dr. Lee Burke itu mengatakan mental ini sebenarnya kendalinya hormon. Dan hormon itu kalau orang bikin rumah kesehatan, itu kayak mandornya. Nutrisi itu bahan bakunya, semen pasir. Enzyme itu pegawainya. Nah, kalau mandornya malah ngerampok barangnya, bawain pulang. Rumahnya enggak jadi-jadi. Kesehatannya kacau. Maka ketika saya betulkan hati saya, waktu itu memang saya sebenarnya lagi mengalami kecewaan, kepahitan. Saya bisa mengampuni 100% secara total, dan lumba saraf yang kejepit, lepas. Nanti kalau Ibu Sinta mengajarkan mengenai sakit ini, ada masalah hati ini, sakit ini, masalah hati ini, itu waktu saya dengerin begitu, pertama kali saya dengerin pelajaran Ibu Sinta, saya berkata ini benar banget. Apalagi saya punya pengalaman, bagaimana sembuh, enggak pakai obat, enggak pakai operasi, enggak pakai dokter, enggak pakai suntik, enggak pakai suplemen, enggak pakai apa-apa. Cuma hati dibereskan saja. Saraf kejepit lepas. Dan bonusnya apa? Tahun 98 saya lepas kacamata. Yang sudah saya pakai selama 16 tahun. Nah, sekarang juga di anggota pola hidup sehat juga, sudah ada beberapa yang capri saya. Pak, saya juga lepas kacamata. Udah mulai dapet WA-WA dan juga pada lepas kacamata. Wah, keren. Kemarin di Bogor, baru temun darat pola hidup sehat, Bapak lihat kepala saya. Kenapa? Ini, Pak, putihnya tinggal di atas. Pak, dulu ini seputih semuanya, Pak. Yang ini sudah pada hitam, Pak. Mudah-mudahan juga nanti saya, ini masih ada putih-putih dikit, ini enggak pakai umur 60 tahun, saya enggak pakai semir. Ya, begini aja. Mudah-mudahan saya makin lama, makin hilang, makin hilang, makin hilang. Keren, ya? Anda yang pesertanya program gabungan saya dengan Ibu Sinta ini juga, Pak Frans, yang rambutnya sudah hitam. Maksudnya rambutnya hitam, saya gurunya putih. Ada, Pak Frans. Wah, dia foto di WA Group. Ini sebelum program. Sekarang hitam. Sekarang juga enggak mau semir. Nanti mudah-mudahan makin lama, makin hitam, makin hitam, makin hitam. Luar biasa. Kesembuhannya bisa ke macam-macam. Termasuk yang juga saya sampai sendiri tergagum-gagum gitu. Ada orang di Cilengsi, Ibu-ibu belum punya anak, umurnya baru 40 tahun, tapi udah menopos. Ikut pola hidup sehat. Udah menstruasi lagi tiap bulan. Jadi sebenarnya bisa diterangkan kenapa demikian. Karena memang yang kita ajarkan ini akan membawa kesembuhan dengan jalur yang namanya tubuh mental. Jadi memang saya dokter, bukan dokter, saya dokter. Bu Sinta, psikolog. Ayah guru, master of science, bidang fisika setahu saya. Tentu kita tidak menentang kedokteran. Kedokteran itu di tubuh fisik. Obat, kemo, itu juga bisa menyehatkan. Bahkan kalau mau paling moderat, itu misalnya kombinasi. Kemo, radiasi, pasti sembuh. Kemo radiasi itu luar biasa. Kecuali yang sudah metastase atau relaps, relaps, relaps. Kemo jenis A udah gak mempan. Jenis B sembuh, begitu kambuh lagi, gak mempan lagi. Jenis C naikin dosis. Tapi pada dasarnya, kalau misalnya belum berkali-kali relaps, kemo radiasi pasti sembuh. Nah, sekarang gimana supaya gak kambuh itulah. Tubuh mental, tubuh hati, tubuh pikir, itu apa kan pengaruhnya kuat sekali. Bahkan kalau kayak Gavrila kan stadium 2, kemo radiasi, sembuh, stadium 3, kemo radiasi, sembuh, terum 4. Dokternya juga bingung mau di kemo yang pakai dosis mana lagi, yang jenis apa lagi, udah kebal. Makanya ngambil keputusan, tidak kemo, tidak radiasi. Makanya ikut Tansutian, pindah dari Yong Pitlin, ganti Tansutian, lalu ikut olah nafas. Sekarang udah 7 tahun dan bersih. Mudah-mudahan bukan cuma 7 tahun aja. Besok Senin saya akan hadirkan Ibu Catherine, yang juga sudah metastase, kanker, paru-paru, saya lupa metastase kemana, kalau nggak salah, ke Tulang atau ke besok Senin akan saya panggil. 25 tahun udah bersih. Jadi, ada banyak kisah-kisah yang orang bisa sehat. Dengan berbagai cara. Kesembuhan holistik adalah semua cara itu digabung menjadi sebuah keseluruhan. Itulah konsep kesembuhan holistik, bersinta, atau sama dengan konsep saya, pola hidup sehat. Jadi, saya pernah sembuh dengan tubuh fisik, lalu saya tak sambung ceritanya, ya tadi, sambil teori ini, tapi diberikan cerita, tahun 2017, 2018, saya diabetesnya kambur lagi. Minum obat lagi. Saya pikir tanya faktor usia. Disitulah saya mulai kenal olah nafas. Pola nafas bimbo, satu dan dua, saya ikut kelas berbayar juga, dari 400-300, gula turun ke 150. Tapi masih fluktuatif. Mau tidur, 120. Bangun tidur, malah 150. Berarti sepanjang malam nggak tidur, itu kayak orang kerja. Di mana tuh, nggak makan apa-apa, tidur bulannya naik. Itu berarti masalah pikiran. Akhirnya, saya ketemu olah nafas MBSR-MBJT yang mirip banget dengan senci. Cuma kalau di saya, saya menyebutnya MBSR-MBJT karena itu ilmunya John Kabat-Zinn, seorang dokter di Amerika dari fakultas kedokteran MIT. Mengajarkan MBSR itu apa sih? Mindfulness Based Stress Reduction. MBCT, Mindfulness Based Cognitive Terapi. Jadi dalam MBSR-MBJT, itu tarik nafas, buang nafas saya sama kayak senci. Terserah. Tarik 5, buang 5 boleh. Tarik 9, buang 9 boleh. Tarik 15, buang 15 boleh. Tapi memang disarankan makin pelan, makin bagus. Kalau yang ikut pola hidup sehat, sekarang ini lagi saya bahas banyak mengenai nafas pelan. Nafas lambat. Jadi tarik 9, buang 9. Tapi itu nggak terlalu ditekankan sama John Kabat-Zinn. Pokoknya yang nyaman aja, tapi jangan nafas biasa. Lalu apa yang ditekankan? Olah pikir, olah rasa. Yang dipikirkan itu perasaan. Kenapa? Karena perasaan itu mempengaruhi hormon. Pikiran itu mempengaruhi hormon. Kita marah aja kortisol keluar. Kita stres aja. Gulanya naik karena insulinya turun. Jadi hormon itu sangat dipengaruhi oleh perasaan dan pikiran. Sedangkan hormon ini adalah pengendali kesehatan tubuh kita. Sistem imun itu adalah cara kerja hormon. Ada hormon yang mengatur dalam paket sistem imun. Nah, kalau hormonnya kacau, kesehatan juga kacau. Maka ketika sakit dipicu oleh kekacauan hormon, kekacauan sistem imun, harusnya tubuh kita kan ada natural killer cell. Ada T-cell. Yang kalau cell membelah error, itu akan diancurkan. Harusnya minimum, tista, kanker tidak ada. Tidak ada harusnya. Kan ada natural killer cell. Kalau kankernya ada, berarti natural killer cell ini tidak kerja. Ngomogok, ngambek. Kenapa dia ngambek? Sistem imunnya kacau. Kenapa sistem imunnya kacau? Karena hormonnya kacau. Kenapa hormonnya kacau? Kalau Anda tanya dokter, nanya terus, dokternya marah. Jangan banyak nanya. Udah, ini obatnya. Ini pasien banyak nanya. Tapi kalau nanya kita atau kita belajar, kita tahu ternyata sel kankernya tidak dibunuh karena natural killer nya mogok. Kenapa mogok? Imunnya kacau. Kenapa imunnya kacau? Kenapa hormonnya kacau? Kenapa hormonnya kacau? Akhirnya nyambung. Karena perasaannya kacau. Pikirannya kacau. Dari pikiran kacau, perasaan kacau ini waktu 5 tahun sampai sel error ini mencapai 10 ribuan. Jadi kadang kankernya kedetek sekarang ini, sekarang ini kanker. Kadang awalnya bisa 5 tahun lalu terjadi kekacauannya. di fitnah, disingkirkan, diceretan, dibianati, suami selingkuh atau pasangan meninggal, mertua ngusir dari rumah, karena ini rumahnya mertua, kita diusir, suami diem aja lagi. Wah, kita dicampakkan, atau ngalami kebangkrutan, ditipu. Pokoknya peristiwa traumatis yang bikin memang kita goncang. saya juga tahun 98 itu sakit pinggang itu kalau dibablasin terus nggak sembuh gitu ya, mungkin bakal kanker juga. Bisa kanker tulang belakang. Karena emang saya juga di fitnah, disingkirkan, waduh, mengalami macam-macam. Sudah dari di sosial gereja disingkirkan di fitnah, usaha bangkrut, karena usaha saya ekspor, Indonesia ada kerusuan, karena kerusuan bayarnya pergi ke negara lain. Waduh, itu masalah gabung jadi satu. Anak hampir nggak naik kelas. Itu bertubi-tubi masalah besar. Waduh, tujup saya kayak goncang. Makanya saya sembuhnya tidak lewat operasi. Begitu saya mengalami yang namanya soul healing and miracle dan inner healing, sembuh. Sembuh. Secara kecepit, lepas. Bahkan bonusnya saya nggak minta. Saya nggak mencari kesembuhan untuk mata saya. Sampai sekarang sembuh. Nah, balik lagi kita jelajahi hal ini. Tapi dengan cerita biar lebih gampang di mengerti, gampang berupa kesaksian. Kita bisa sembuh lewat tubuh fisik, bisa lewat tubuh energi, lewat tubuh mental, bisa lewat tubuh intuisi dan tubuh spirit. Ini kalau Dedrick Kinghart berkata level. Level makin atas, daya sembuhnya makin tinggi. Kalau saya ditanya, Pak, ini yang tubuh fisik berapa persen, Pak? Mungkin Dedrick Kinghart juga nggak bisa mengatakan berapa persen-persennya. Cuma ini menurut penelitian beliau, yang paling tinggi pengaruhnya, yang makin ke atas makin tinggi. Kalau saya bilang ini bukan makin tinggi, tapi alternatif, ya boleh juga. Alternatif kesembuhan. Tapi memang kalau dibikin secara logika, kalau tubuh roh itu adalah perjumpaan dengan Tuhan, nanti kita bisa perditil lagi apa maksudnya. Satu poin, dua poin, poin ketiga, ini satu persatu kita akan kupas selama paling nggak dua belas sesi dengan saya, maka semuanya menjadi logis atau masuk akal ketika tubuh roh ini menjadi yang tertinggi, harapan tertinggi kesembuhan. Kita lanjutkan lagi. Maka di saya itu ada modulnya banyak banget. Kalau saya coba buat sistematika yang baru, maka ada soul healing, inner healing, inner therapy, personality healing, power healing, school of life, relationship healing, lalu baru ada metabolisme ini yang semuanya olah nafas ini hanya modul 8 atau gap 8 dari sekian yang ada. Ini tentu nggak selesai dalam 12 sesi, tapi nanti saya akan coba yang program kali ini mana yang saya mau dalam. Sudah keluar jadwal dari Bu Ati, tapi nanti saya akan mengalir berdasarkan hati nurani, mana yang saya mau dalemi untuk disampaikan secara langsung lewat Zoom, dan mana yang akan saya sampaikan rekamannya. Contohnya misalnya yang self image healing ini dalam program berbayar yang angkatan sebelumnya, 2-3 sebelumnya itu cuma 1 sesi, tapi yang terakhir itu 3 sesi. Apakah nanti ini saya sampaikan 1 sesi atau malah tanya-jawab nanti kan itu kan begitu selesai 1 bulan, dengan saya masih ada 3 bulan. Di BA Group misalnya simak ini, 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 lalu tak kasih modul tambahan plus tanya-jawab sementara 3 sesinya sudah lihat rekamannya. Nanti inner healing, angkatan dulu ada rekamannya, tak kasih rekamannya, 1, 2, 3, serang masuk yang 4. Itu membuat nanti sebenarnya angkatan makin lama ini makin dalam, asal mau nyimak. Saya khawatirnya kalau misalnya saya ikut dalam 1 bulan, Bapak-Ibu nggak sempat nyimak. Tapi nanti kalau misalnya ayah guru udah selesai ngajar, Ibu Sinta udah selesai ngajar, lalu minggu ini cuma saya nih 1 kali. Tapi tak kasih PR nih. Ini modul ini sesi 1, 2, 3, besok malam atau 4 hari lagi itu yang keempat. Nah, Bapak-Ibu angkatan ini dapetnya lebih dalam. Sehingga nanti selama 12 minggu bersama saya itu sebenarnya kayak tiap minggunya itu kayak 2-3 sesi kalau memang tugasnya dilakukan. Nah, itu saya harapkan menjadi jebih lebih maksimal untuk bisa belajar materi dari saya di hari pembukaan ini saya berikan dari sebesarnya. Materi dari Ibu Sinta nanti juga akan ada 5 ini. Ini kalau tetapi di saya saya jabarkan menjadi inilah modul pola hidup sehat. Yang ada sampai ke 8 bab besar tapi 8 ini mengenai fisik, tubuh fisik sebenarnya atau metabolisme. Relasi itu berarti ada di tubuh mental. ini school of life ini di tubuh roh menjadi satu dengan soul healing harus urutannya. Nah, sekarang bicara kesembuhan. Seperti hari ini kita bicara level kesembuhan atau jalur kesembuhan atau cara kesembuhan. Banyak banget yang kena kanker. Beberapa peserta maka saya akan pakai bahasanya dengan mengilustrasikan atau menggunakan contoh kalau kasus kanker. Ini nanti juga ada rekaman yang pernah direkam sebelumnya akan saya post di grup ketika saya hanya khusus membahas halaman ini aja yang dulunya namanya jebakan kematian. Sebagai contoh misalnya Ibu, Bapak ada yang terkena vonis kanker. Mau kolon, mau anju udara, mau kanker tetap bening, stadium 2. Oke, itu berarti kita di sini awal-awal dikasi vonis. Kita keren yang terjadi. Mulai khawatir, cemas, mulai cemas dulu, khawatir. Dari khawatir naik cemas, dari cemas naik ketakutan. Waktu khawatir maka sintomnya yang muncul di permukaan mulai frustasi, mulai cemas, mulai marah, mulai takut, mulai ada iritasi. Kalau iritasi mulai itu pegel sana-pegel nyeri sana-nyeri sini, inklamasi. Ketika mulai panik, mulai dah, jadi nggak teratur. Ini sebenarnya kita meluncur ke atas. Ke atas ini sebenarnya adalah puncak yang kesembuhan itu yang hijau ini. Ada sukacita, ada kesadaran, ada compassion itu belas kasihan, mindfulness itu penghayatan, hati yang terbuka. Di sini adalah wilayah kesembuhan. tapi orang sakit itu sebenarnya akan menjauh dari kesembuhan. Karena dari mulai hanya khawatir, jadi cemas, jadi takut, jadi panik. Karena kenapa panik? Dari stadium 2 tiba-tiba 3B, tiba-tiba 4. Apalagi yang lain sudah dipanggil Tuhan, mulai merasa nggak ada pertolongan. Bagaimana? Biaranya mahal, BBJS nggak cover, udah, itu udah otaknya, pikirannya udah mulai kacau, merasa nggak ada pertolongan. apalagi keluarga nggak dukung atau anak nggak mau biayai karena punya urusan sendiri, mau beli rumah, waduh, mulai depresi. Ketika mulai depresi, singkat cerita, sampai malu karena gundul, sakit, mulai dah. Kalau mulai dari sini nggak ada merasa pertolongan, udah mulai dari atas, ini buahkan merasa nggak ada harapan. Ketika mulai nggak ada harapan, itu sebenarnya disebut dengan udah terjebak dalam jebakan kematian, maka sistem imun itu sudah deaktifasi. tidak aktif lagi, udah nggak jalan. Minum obat, masuk mulut, masuk ke lambung, buang jadi BAB. Makan jus, jus detok, jus apapun, jus sehat, masuk perut, lambung, masuk usus, jadi BAB. Karena sistem kesembuhan, sistem imun sudah deaktifasi. itu disebut dengan jebakan kematian. Maka kita harus kembali kayak bangkitnya kesadaran yang ada pelajaran dari Ibu Sinta mengenai kebangkitan kesadaran. Balik untuk menuju ke areal Iju. Secara mental, secara spiritual, kita harus bawa Ibu, Bapak, teman-teman masuk ke wilayah Iju, di mana di sini bisa terjadi kesembuhan. Itu gambarnya ini dari Dr. Stan Ekberg. Dokter, tapi juga ngajari olah nafas. Kalau saya bikin gambar sendiri, ini memang gambar yang kekuatan saya sendiri. Saya kanker, gimana saya bisa sembuh? Bisa, kalau sistem imun dikembalikan lagi. Tapi sistem imun saya kacau, bisa sembuh? Bisa, kalau hormonnya diimbangkan lagi. Saya sudah menstruasi, rambutnya rontok, headnya nggak teratur, normal. Bisa, kalau hormonnya dibetulkan lagi. Pankresnya sudah rusak, bisa, pankresnya bisa sembuh lagi kalau ada regenerasi sel. Jadi, penyakit apapun ini bisa sembuh dengan empat hal ini. Regenerasi sel, sistem imun, metabolisme tubuh, dan kasiimbangan hormonal. Tapi empat hal ini untuk bisa serempak, susahnya minta ampun. Tapi kalau susah, berarti bisa. Pelan-pelan saja. Gimana supaya empat ini terjadi sekaligus? Misalnya sistem imun. Tadi kan kalau orang kanker itu sistem imunnya kecok, natural killer cell-nya nggak kerja. Gimana supaya dia kerja lagi? Nah, kadang kita harus terapi stres. Stres yang terkendali. Memberikan stres, tapi itu pada tubuh. Bukan pada pikiran sama perasaan. Tambah rusak nanti hidupnya. Kita berikan stres pada tubuh supaya tubuhnya sadar. Lalu natural killer cell-nya bangkit lagi, kerja lagi. Nah, ini ilmunya Dr. Stan Egberg. Ketika Dr. Stan Egberg menganalisa olah nafas Wim Hof. Dalam pelajaran ini, nanti di rekamannya, detailnya kalau mau ada di jebakan kematian. Bisa post di grup. Sebagai tambahan dari malam ini. Jadi, Dr. Stan Egberg itu tertarik dengan olah nafas Wim Hof. Ini sekaligus kita ngomongin soal olah nafas Wim Hof. Karena Bu Sinta nanti gak cari olah nafas. Kita kombinasi pagi-hari Wim Hof, siang, sore, malam, kayak satu jam, satu jam, satu jam, 30 menit, 30 menit, 30 menit, 30 menit, sesering mungkin, sehari tiga jam, sehari tiga jam, sehari tiga jam. Kayak misalnya, itu Gavrila bisa mati terus Pak? Bisa sembuh itu olah nafas. Bisa, tapi tahu nggak? Gavrila itu panggil guru ke rumah, sehari ku lima jam olah nafas. Bayangin, lima jam. Emang diniatin. Waduh, saya nggak ada waktu. Harus ada waktu. Kayak misalnya kita sakit parah nih, dibawa ke Penang. Wah, saya nggak ada waktu. Ya nggak bisa. Waduh, ngambil cuti. Ya udah diharuskan. Sekarang kan kita nggak usah kemana-mana. Lewat Zoom, di rumah sendiri. Bangun tidur, nggak bisa tidur lagi. Olah nafas aja satu jam. Jadi, kita sediakan sewaktu-waktu mungkin. Kadang-kadang kelas gratis itu kan, yang namanya gratis, ya nggak, sekenanya aja. Padahal di kelas gratis kan saya ajarkan. Wim Hof itu, reading teknik, ice bathing, sama main focus. Jadi orang-orang kanker yang sembuh sama Wim Hof, itu olah nafas, nice bathing, main focus. Main focus itu kayak ABS dan ABCT. Udah diajarkan ini. Ya, tapi mungkin kayak di-ABKan gitu kan. Ikutlah kelas berbayar. Ya, di Mas Gunggung misalnya. Ya, diajari rendem air es. Ya, itu namanya berbayar ya kan. Disimak bener-bener. Apalagi namanya berbayar kan dibimbing urut gitu ya. Malam ini sediakan baskom, sediakan es. Waduh, Pak Anda bawa lo. Pak Anda nyapin tuh. Mangani rendem air es gitu ya. Ya, kalau mau sembuh, jangan rendem air es tangannya. Badannya nyemplung kayak Wim Hof itu. Orang-orang kanker, diceplungin semuanya ke kolam bak. Bak, 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 bak tak gitu. Kwasi sekarung es gitu. Ya, dingin dong, Pak. Ya, iyalah namanya es. Tapi, kenapa itu menyembuhkan? Nah, ini ya. Pertama, bagaimana kita menghidupkan natural killer cell sama T-cell. Kalau ini hidup, minium, kista, kanker, tumor, ya, autoimun, ya, sembuh. Karena sistem imun yang autoimun tuh imunnya kacau. Malah nyarang diri sendiri. Harusnya natural killer cell sama T-cell ini menghancurkan sel-sel yang error. Kanker tuh kan sel error. Sel error, sel yang membelah error, ngawur, nakal, kacau. Harusnya sel itu, kalau nggak kepake, menghancurkan diri sendiri. diprogram begitu. Tapi sel kanker itu membelah error, nggak mau mati, malah membelah diri terus. Dan ketika membelah diri itu tambah banyak, nggak ada yang menghancurkan. Penghancurnya natural killer cell sama T-cell. T-cell natural killer cell ini mau kok. Gimana menghidupkannya? Satu, kalau olah nafas, yang ada jurnalnya, ada dokter yang menjelaskannya, itu wimpop. Olah nafas wimpop, waktu kita tahan nafas. Sampai kita hipoksia. Jadi orang kanker nggak boleh hipoksia. Tapi terapi hipoksia, untuk mengatasi hipoksia. Kanker paru-paru. Waduh, dari panju udara, udah metatase ke paru-paru. Udah metatase ke tulang. Kalau tulang belakangnya kacau, juga biar saturasinya kacau. Saturasi kacau, pasti tubuhnya asem. Suruh minum air alkali, suruh minum B-kompleks, suruh makan sayur hijau. Astuh, alkalinya nggak naik-naik. Kalau pikirannya kacau, mau makan apa aja nggak naik. Sudah nggak makan daging, supaya tubuhnya nggak asem. Kalau tepihnya, maka harus olah hati, olah pikir, olah rasa. Waktu olah nafas hipoksia, olah nafas mimpop dua, pagi hari sebelum makan, sebisa mungkin saturasi bawa turun pertama di bawah 90, rate yang kedua di bawah 80, rate yang ketiga di bawah 70, rate yang keempat di bawah 60, rate yang kelima di bawah 50. Kalau ikut saya pagi hari, ini kan saya tunjukkan. Saya sampai 35, 32. Maka waktu hipoksia itu, tubuh itu kayak emergensi. Karena saturasi itu harusnya di atas 95. Makanya yang belum pernah di bawah 90, geliang, pusing. Besok nggak pusing, di bawah 80, geliang, pusing. Lapan lu nggak pusing, besok di bawah 70, geliang, pusing. Sampai saya 30, nggak pusing. Tapi apa yang terjadi waktu saturasi itu 30, atau 50, atau 60, bahkan 70 saja. Jadi tubuh kayak tergoncang. Emergensi, emergensi, darurat di darurat. Selama ini ada kanker, tapi tubuh nganggap itu darurat. Kenapa? Karena kanker itu seolah-olah bagian dari tubuh. Jadi nggak dianggap darurat. Natural killer-nya, natural killer-nya, tidur aja dia. Ah, nggak apa-apa. Itu bagian dari tubuh kok. Nggak perlu dihancurin, memang itu bagian dari hidupnya dia. Kira-kira gitu kalau bahasa sederhananya. Tiba-tiba kita bikin tubuh kita hipoksia. Nah, nafas. Tuguh kita terkejut. Lalu natural killer-nya hidup lagi. Bukan hanya hidup lagi sebenarnya. Dengan olah nafas mimpol, teman-teman bisa tunjukkan, buktikan sendiri. Nanti, misalnya ini sebelum program, rumah sakit aja tes gas darahnya berapa, pH darahnya berapa. Atau kalau tes pH darah mahal, pH urin aja berapa. Banyak orang kanker kan, dianggap juga, kayak saya juga dulu, pH urin 5,2, 5,3. Sudah minum air alkali, kencingnya 5,5. Tidak olah nafas mimpol. pH urin 7,2. Kalau pH darah 7,45, dokter Badruf, itu ongkolog. Sudah 50 tahun menangani kanker. 20 tahun terakhir, nggak pakai kemo, nggak pakai radiasi. 30 tahun pertama, kemo radiasi. Tapi 90 persen pasiennya, relapse, 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 relapse. Dia ganti funksional medicine. Dengan kesemuan holistik. Maka, hampir, 80-70 persen, pasiennya nggak tampil lagi. Nah, salah satu triknya adalah ketika tubuh alkali. Tapi gimana itu bikin tubuh alkali? Banyak orang kanker, sudah minum air alkali, ya tubuhnya nggak alkali, olah nafas. Nah, ketika olah nafas, Bim Hof 2. Itu yang dari berbagai teknik olah nafas, yang selajaya-jelajahi, kalau mau dibuktikan, habis olah nafas, urinnya berapa, yang tertinggi adalah Bim Hof. Mau senci, mau tarik pelan 20, buang 20, nggak sehebat menaikkan pH, dibanding Bim Hof. Maka kombinasikan. Pagi, Bim Hof. Kalau mau kuat juga, boleh. Malam sore hari, malam sore hari sebelum makan malam, Bim Hof. Atau pagi aja sekali, paling tidak, Bim Hof 2. Kenapa? Itu membangkitkan natural killer cell. Itu memperbaiki paru-paru. Dan termasuk yang tadi itu. Pak, saya kak, ini yang dikenal, yang baca di perkenalan tadi ya, saya kena kanker, darah saya turun. Anda nggak usah minum bit, jus bit, nggak usah makan apa, makannya coba normal saja. Sekarang di tes hemoglobinnya berapa. Trombosid berapa, ligasid berapa. Pola nafas Bim Hof. Jangan heran, dalam satu bulan, dari 8 naik suai 12. Dari 11 naik 15. Jadi, pola nafas Bim Hof ini juga menaikkan hemoglobin. Nanti di modul mengenai Bim Hof dan kesembuhan, kalau saya post rekamannya, itu yang mengajarkan namanya David, Greg, dan Sementa. Tiga orang ini pemenang Nobel mengenai teori di Voxia. Bukan jurnal lagi. Jurnal itu bisa dibayar loh. Profesor, dokter, bayaran untuk bikin jurnal bahwa minyak kelapa sawit, minyak jagung sehat, misalnya gitu. Lalu yang lain bilang, kelapa lebih sehat. yang benar yang jurnal yang mana? Yang namanya jurnal pun masih bisa bayaran. Nobel nggak bisa bayaran. Karena Nobel itu dites oleh panelis, para dokter dan dokter, diperdebatkan dan diuji, dan ada juga panelisnya. Sehingga akhirnya diputuskan menang Nobel. Nah itu yang menang Nobel namanya David, Greg, dan Sementa mengenai teori hipoksia. Teori hipoksianya David, Greg, dan Sementa ini banyak dipakai oleh riset, PhD, dokter rumah sakit menjelaskan olah nafas Wim Hof. Yang memang terbukti kalau orang olah nafas metode Wim Hof di rumah sakit, dipasang alat-alat pendokteran, hemoglobin naik dengan cepat. Pak saya habis kemo, nyeri di mana sini? Nyeri itu berarti inflamasi. Olah nafas Wim Hof, Interlekin 10 naik dengan ekskonesia. Tidak ada olah nafas di muka bumi ini yang dalam menaikkan Interlekin 10 anti-inflamasi sehebat olah nafas Wim Hof. Anda boleh coba, Anda boleh landingkan. Anda boleh ke rumah sakit, dan minta dites Interlekin-nya. Anda boleh senci 5 jam, dites jadi berapa, Anda boleh Wim Hof 30 menit saja, jadi berapa. Itulah kenapa saya semangat sekali mengajarkan metode Wim Hof untuk menaikkan hemoglobin, menaikkan Interlekin 10 anti-nyeri. Itu kuat sekali. Itulah kesembuhan dari tubuh fisik. Jadi tubuh energi. Metabolisme mau diperbaiki. Tapi yang penting tadi, natural killer cell-nya bangkit. Itu hidup kembali. Suatabah suasananya alkali. Kalau natural killer cell dihidup, pelan-pelan kankernya habis. Apalagi selain olah nafas Wim Hof untuk naikkan, bangkitin natural killer cell ini. Kalau bisa dikombinasikan lebih bagus. Mandi air es. Pakan lombu berendam. Mulai saja setengah menit, dua menit, tiga menit, lima menit, sepuluh menit. Lebih mahal mana obat sama es satu karung. Kalau kita lihat, di Eropa, itu orang-orang kanker sampai belain beli freezer yang kayak orang jual ikan, kotak gitu, diisi air. Nyalain, sampai membeku atasnya. Tapi dalamnya gak masih air. Nanti dipecah esnya supaya gak nusuk. Ini terus masuk ke dalam situ. Kalau itu belum kuat, terlalu dingin, udah beli es ini sekarung. Menurut saya lebih murah daripada obat. Anda mulai, kalau mau kayak yang diajarkan Mas Gunggung dalam olah nafas ritme, kelas untuk khusus kanker, di mana juga banyak uji-uji klinisnya, menurut saya, yaitu dengan tangan dulu di Bascom, dikasih es, terus dilendeng. Paling gak biar, aduh dingin, dingin. Lama-lama gak dingin. Anda pegang es batu. Dingin atau anget? Pertamanya dingin. Tapi Anda pegang terus, nanti dilepas gitu, malah begitu selesai, kok kayak anget ya? Tubuh kita merespon. Apa yang terjadi waktu tubuh kedinginan? Bisa diisimak di Youtube mengenai ice bathing. Sekarang ini banyak dipakai untuk terapi kanker. Ketika orang kedinginan, maka interleptin 10 naik. Itu anti-inflamasi. Itu juga membangkitkan natural killer cell. Saya gak betul-betul gak tahan dingin, Pak. Saya selain kanker atau autoimun, kalau kena air, saya kacau sekali. Oke, bisa pakai sauna. Anda pergi ke tempat sauna, sampai berkeringat. Makanya ada orang yang olah nafas juga sampai berkeringat. Olah nafas yang pelan. Tarik pelan-pelan. Tuang pelan-pelan. Tarik pelan-pelan. Sepelan mungkin. Sepelan mungkin. Kalau Anda bisa tarik, paling tidak ya, 15 detik, tuangnya 15 detik. Sampai nanti bisa tarik 25 detik, tuang 25 detik. Sekarang di pola hidup sehat, lagi saya kencarin, tarik 9 buang 9, tarik 15, 15, nanti akan saya bawa sampai tarik 25 buang 5. Mau berkeringat, berkeringat. Tubuh kita akan mengalami kesegaran. Atau ya kayak senci. Tariknya berapa, sebisa mungkin yang nyaman, masih nyaman, kadang gak sakit, tapi sepelan mungkin. Sepelan mungkin ini lama-lama kita masih bisa makin makan, makin bisa pelan. Karena begitu pelan, buang pelan. Tarik pelan, buang pelan. Otak kita itu ke delta. Nanti akan tunjukin di slide berikutnya apa gunanya punya otak, gelombangnya delta. Kita lanjutkan dulu. Maka kalau kita bisa atur dari mulai saturasinya ideal, lewat olah nafas, timbob, tidurnya deep sleep, lalu kita mulai intermittent fasting, kalau yang kuat, kita mulai minum probiotik untuk pabrik obat dalam tubuh kita. Kalau Anda kanker, takut dengan promek, apa namanya, kefir misalnya, ya bikin aja water kefir atau juice pro dari buah-buahan, jadi herbal. Saya vegan Pak, saya takut, karena sudah dikatakan banyak orang, gak boleh susu sapi. Ya sudah, susu almond, susu kacang, atau bahkan jangan susu. buah-buahan aja. Buah-buahan di fermentasi, tujuannya kan probiotiknya. Probiotik yang akan dibutuhkan dalam metabolisme. Makanannya udah tepat, tapi gak ada probiotiknya, gak ada enzimnya. Ya, makanannya masuk ke usus, buang di DAB, gak terjadi regenerasi sel. Jadi memang ini semua aspek ini adalah satu kesatuan. Nah, kita berharap ini semuanya menjadi satu membawa kita pada kesembuhan. Oke, sadar-sadar lagi. Kalau saya rinci lagi gambar ini menjadi lebih detail lagi, malam ini tidak semuanya. Paling gak sekilas aja kita bisa maka sembuh dari makan sehat. Sebentar lagi kita akan tanya-jawab ya. Silahkan nanti ditulis pertanyaannya. karena malam ini saya baru pembukaan atau pendahuluan mengenai jalan kesembuhan, alternatif kesembuhan. Jadi sebenarnya alternatif kesembuhan itu lewat mana? Banyak. Dari tubuh fisik, tubuh energi, tubuh mental, tubuh intuisi, tubuh roh yang saya jabarkan dalam kurikulum pola hidup sehat ini. Lalu dalam mekanisme diagram supaya lebih gampang bagi saya juga untuk memahami, seorang memahami. kalau dirinci, kesembuhan bisa dari makanan tubuh fisik. Makanlah makanan yang halal dan juga colorful. Karena berbeda warna, berbeda antioksidan. Maka kalau semua warna ini masukkan ke dalam tubuh dalam satu minggu, lengkap, ada ungu, ada hijau, itu yang paling gampang. Detailnya, simaklah itu pelajarannya Pak Waworun. Lengkap sekali. Buah ini mengandung ini, sayur ini mengandung ini, atau Ibu Elizabeth Subrata, atau Ibu Long Pitlin. Ini kan orang-orang yang memang mengajarkan. Ibu Genti sekarang yang mulai sering saya panggil juga mengajarkan mengenai makan sehat, cenderung ke arah pres, organik, slow cooking, pelan-pelan, dan light cooking artinya nggak panas-panas banget. Dan semua warna harus ada dalam menu mingguan kita. Kesembuhan lewat apa? Kesembuhan lewat metabolisme. Nah, dalam metabolisme ini juga dipengaruhi oleh nafas yang tepat. Nah, nafas yang tepat itu makanya kita ada beberapa teknik yang kita pelajari. Yang pasti dari Ibu Sinta, Ayah Guru mengajarkan senci. Dari saya, secara teknik ada Wim Hof 1, ada Wim Hof 2, ada Water Breathing, ada Whisky Breathing, ada nafas segi 3. Saya coba mengajarkan 5 ini saja. Nafas segi 4 saya nggak ajarkan. Tapi dari Water Breathing sendiri, itu ada minyak tarik 2 buang 2, tarik 5 buang 5, tarik 9 buang 9, tarik 15 buang 15. Itu di Water Breathing. Whisky Breathing, tarik 2 buang 4, tarik 4 buang 8, tarik 6 buang 12, dengan gunanya masing-masing. Tapi secara umum hampir sama. Hanya syaraf dan organ tertentu yang disentuh yang berbeda. Tapi kalau di kombinasi ini saja. Tapi di saya, pola hidup sehat tadi untuk tujuan tertentu, maka Water Breathing itu sambil kognitif terapi, sambil MBSR, Mindfulness, Beast, Stress Reduction. Gampangnya dibikin, saya sebut, olah-rasa, olah-olah dikit. Apa perbedaan MBSR, MBJT, olah-rasa, olah-olah dikit, dan senci? Senci secara umum, tarik pelan-pelan, buang pelan-pelan, pikiran diistirahatkan, perasaan diistirahatkan, jangan rasa-rasa, biarkan rasa itu muncul dengan sendirinya dari tubuh yang meresponi atau hati nurani yang berbicara. Kalau MBSR, itu sengaja merasakan dan sengaja memikirkan. Tapi memikirkan atau merasakan sesuatu yang spesifik yang memang berguna. Contoh, hormon nggak teratur karena kita cemas. Maka, secara sengaja, justru kita mau merasakan damai sejahtera, merasakan ketenangan. Susah merasa tenang karena pikirannya nggak dikendalikan, maka pikiran justru diatur. Kalau senci, pikiran diistirahatkan. Biar hati nurani atau hati murni yang mengendalikan. Kalau John Kabat-Zinn, dia dokter, dia psikiatri, dia di klinik atau rumah sakit di fakultas kedokteran MIT, itu John Kabat-Zinn, guru olah nafas yang sudah 50 tahun, tapi background-nya dokter, bahkan kepala klinik. Dia kirim belasan dokter ke seluruh dunia untuk belajar olah nafas, baik itu senci, Tibet, taiji, segala macam, bawa lagi-lagi ke Amerika, jadi modul MBSR, MBCT. Itu ceritanya John Kabat-Zinn. maka ketika orang berolah nafas MBSR, MBCT, itu misalnya dipasang EEG, gelombang otak, dipasang HRV, untuk dinyat jantung, persis kalau di Indonesia ini olah nafas ritmah pas kundung. Itu ritmenya diatur pas untuk mencari mana yang bisa membuat gelombang EEG itu alfa, syukur bisa teta dan delta. Jadi ritmenya harus pas, maka Mas Gumbung menekankan olah nafas ritme. John Kabat-Zinn tidak menekankan ritmenya olah nafas, dia menekankan pikiran dan perasaan. Jadi ujungnya sama. Saya kasih gambarnya dulu saja supaya ketahuan nanti apa yang kita sasar, apa yang kita cari dengan olah nafas ini untuk kesembuhan. Oke, saya lewati beberapa konsep yang akan nanti lebih detail di Soul Healing and Miracle. Sekarang saya lewati dulu banyak hal yang nanti akan kita belajar di modul-modul selanjutnya. Saya lompat dulu saja sebelum kita tanya jawab, saya sampaikan hal yang terakhirnya yang adalah ini. Nanti juga teman-teman akan mendapatkan ini dari Bu Sinta. ketika bicara energi kesembuhan dan kebangkitan kesadaran. Sekarang saya, kenapa kita olah nafas? Kenapa olah hati, olah pikir? Dalam olah nafas yang misalnya sekaligus menjelajahi, olah nafas yang Mas Gunggung ajarkan itu kan olah nafas nafas, ritme. Nah, itu menjelaskan bagaimana ritme nafas itu berhubungan dengan frekuensi. Jadi, kalau misalnya tarik 2, buang 2, atau tarik 5, buang 5, ternyata bisa membawa otak pada frekuensi alpha. Waktu camp kesembuhan itu dibuktikan. jadi orang dipasang EEG di kepalanya, lalu olah nafas tertentu, ternyata gelombangnya beta. Begitu ritme tertentu, gelombangnya alpha. Nah, yang membawa kesembuhan, kalau alpha ini minimal, paling enggak iju. Iju itu di sini enggak akan mati-mati. Kalau toh enggak sembuh, paling enggak akan mati. Bertahan. Tapi di beta ini, ini disebutnya gelombang energi kematian. Ini wilayah merah. Kalau orang sakit, dicek pakai EEG, rata-rata dalam hari, berapa banyak, maka kebanyakan otaknya itu dibeta. Makanya enggak bisa tidur. Orang yang enggak bisa tidur itu, gelombang otaknya itu dibeta melulu. Kalau enggak bisa tidur, enggak ada regenerasi sel. Regenerasi sel hanya terjadi waktu deep sleep. Dan kenapa banyak orang itu susah sembuh. mayoritas manusia deep sleep itu hanya 10% dari total tidur. Jadi waktu tidurnya 8 jam, itu deep sleepnya hanya 8x6. Hanya 48 menit. Anda boleh beli jam untuk mengukur deep sleep. Nantikan paling 10% dari total tidur. Anda ikut olah nafas, Anda ikut senci, nanti naik 20%, 30%, 50%, 60%. gimana enggak sembuh. Kalau deep sleep Anda itu 60%. Apapun penyakitnya, akan terjadi regenerasi sel, itu pasti sembuh. Sembuh itu gampang, susahnya itu deep sleep. Untuk deep sleep ini, bukan hanya olah nafas. Olah nafas biski beratting. Tarik 4, buang 8. Tarik 6, buang 3. Saya bisa, Pak. Tarik 10, buang 20. Oke. Tarik 10, buang 20. Otaknya mulai ke teta. Satu kasih mulai naik. Denyur santung mulai pelan. Denyur santung pelan, pasti ngantuk, tidur. Tidur, jam 10. Jam 12 bangun, enggak bisa tidur lagi. Mau olah nafas lagi? Ya boleh, ngantuk, tidur lagi. Jam 1 bangun lagi. Olah nafas, enggak cukup. Olah nafas, enggak cukup. Anda harus olah hati, Anda harus olah pikir. Kalau pikirkan hatinya enggak bersih, gimana mau tidur pulas? Enggak bisa. Enggak bisa. Bisa tidur, tapi enggak di sini. Regenasi yang terjadi? Enggak akan. Sembuh, enggak bisa. Anda harus tidur pulas. Itu harus olah pikir, olah rasa. Sekarang kita bicara olah nafas dulu. Olah nafas itu akan membawa Anda pada gelombang otak ke arah teta dan delta. Itu secara gelombang otak. Sekarang kenapa olah pikir, olah rasa? Kalau Anda masuk di pola hidup sehat, PHS kan saya ajarkan. Ada olah nafas, apa namanya kalau di pola hidup sehat? Temanya. Ada penerimaan, olah nafas kasih, olah nafas suka cita. Karena itulah namanya kasih, suka cita, dan meseja terang. Itu paradigma spiritual. Itu energi kesembuhannya tertinggi di 700-1000. Kalau Sinta nanti akan menyebut ini sebagai kesadaran murni. Kesadaran murni. Kalau saya menyebut enlightenment ini dengan istilah perjumpaan dengan Tuhan. Lalu gimana kalau sebaliknya? Anda malu, kena kanker, Anda merasa bersalah, saya salah, saya salah, saya salah, jadi orang tua salah, parenting salah, nikah salah, apatis dah, nggak bisa sembuh. Itu namanya paradigma survival. Bahkan kalau dalam yang lainnya disebut ketakutan, apatis, ini sama dari David Hopkins. Itu istilahnya apa? Energi neraka. Energi kematian. Di sini, sorga. Heaven. Sorga. Energi kesembuhannya tertinggi. Jadi mau berbagai teori pun sama. Nah, olah nafas secara gelombang otak atau juga meditasi ketika senci, mencapai tungguan, tenang banget, makanya kadang kayak ngantuk, kayak hilang-hilang sebentar. Itu karena gelombang otaknya diteta. Tapi gelombang tetanya nggak bisa tercapai kalau Anda olah nafas cuma 20 menit, 30 menit, nggak bisa, satu jam. Karena satu jam itu 10 menit pertama, mikir Anda, mikir sini, kayak monyet, kayak lompat-lompat, kayak bubble, sampai Anda tenang sekali. Nah, ketenangan yang luar biasa itulah ketika orang itu mencapai otaknya gelombang tetap. Regenasi yang terjadi, segerinya luar biasa. Maka orang meditasi itu ada yang bilang gini, saya kalau bisa meditasi dan betul tenang dalam waktu 10 menit, dalam waktu 20 menit, itu kayak tidur 4 jam, iyalah orang tidur 4 jam, deep sleep-nya cuma 10%, berarti 4 kali 6 menit, berarti kan 24 menit dia tidur sebenarnya. Tidur 4 jam tadi, deep sleep-nya cuma 24 menit. Dengan meditasi 1 jam, tapi dia bisa gelombang tetanya selama 30 menit. Segernya luar biasa. Apalagi Anda tidur deep sleep-nya 60%, dan tidurnya 8 jam, 7 jam, deep sleep-nya 60%. Anda bangun tidur seger semuanya, regenasi yang terjadi. Ada sembuh. Cuma masalahnya itu gimana? Bisa deep sleep. Bangun-bangun terus, ngimpinya dicekek setan, ngimpinya dikejar maling, ngimpinya keluar negeri umroh, tapi sampai di Jakarta, di Cengkareng, ketinggalan pesawat, saya ngimpi ke Israel, tapi ketinggalan, saya ngimpi, ngimpinya dia susah, gimana hidupnya. Itulah butuh inner healing, butuh kognitif terapi. John Kabat-Zin bilang butuh kognitif terapi, dan saya akan bawa Anda pada kognitif terapi. Sampai pikiran ini benar lurus bersih. Pikiran benar lurus bersih, hatinya juga benar lurus bersih, tidur, boleh semakan enak. Apapun yang dimakan jadi obat. Apapun yang dimakan jadi obat. Bahkan racun yang dimakan pun akan dibuang. Makanya roli Alkitab itu ada. Sekalipun kau makan, racun mau, kalau kau diracun, kau tidak akan mati. Tentu saya tidak akan cari gara-gara minum racun. Kalau saya diracun orang, saya yakin saya tidak akan mati. Kalau saya ditantang, Pak, Bapak ngajarin probiotik, tapi tubuhnya penuh dengan bakteri baik, dan bakteri baik itu bunuh E. coli. Bapak berani minum E. coli? Berani. Dan ternyata bukan saya yang sendirian yang berani. Saya ketemu teman di Bandung, yang memiliki perusahaan kompon, hampir kayak Promex, yang minum E. coli. Wim Hof berani minum E. coli. Dan tidak masalah. Tapi jangan coba-coba kalau Anda tidak punya sistem imun yang kuat. Dalam sistem imun yang kuat, racun dalam tubuh kita akan dibuang. Sistem detox kita sempurna. Tapi kalau kita kecewa kepahitan, detox tidak jalan. Kita benci, detox tidak jalan. Racun masuk tubuh, bersarang deliver. Masuk ke tubuh, dibawa ke kulit, yang keluar hanya air. Dari kulit ini yang keluar cuma airnya. Racunnya dibawa kulit. Makanya alergium. Makanya gatel. Anda hatinya bersih, tidak ada gatel. Tidak ada gatel. Nanti kita jelaskan dalam modul inner healing. Tapi hati itu luar biasa. Makanya disebut hati itu sumber kehidupan. Kita benar-benar akhirnya, teman-teman. Kalau teman-teman ikut belajar begini terus, dari sakit ini, ujung-ujungnya apa? Sakit ini membawa teman pada hidup yang mulia. Nanti sembuh itu bonus. Nanti teman-teman ini jadi orang baik. Jadi orang baik. Gimana coba? Saya, Bu Sinta pernah tak kasih foto saya tahun 98. Bu, ini saya, Bu, 98. Duh, Pak Jarwan. Cik, gak lain. Mantas, Bapak. diambil. Fotonya kok serem, Pak. Kok ngeri, Pak. Terus kita bilang, Pak Jarwan ngeri. Ngeri, Pak. Kalau ini, Pak. Saya, 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 coba saya diabet. Udah diet. Udah diet. Udah diet, diet, marah, gulanya naik. Sudah diet, kurang ketawa, gulanya naik. Aduh, lama-lama saya jadi orang yang mau gak mau harus ketawa. Ajaran ini lucu ya? Bukan. Sedang terapi. Sedang terapi. Supaya gulanya turun. Jadi untung saya diabet. Aduh, kalau saya gak diabet, mungkin saya tukang ngamuan juga. Dulu saya tukang ngamuan. Ibu saya bilang, doso. Bukan dosa, tapi doso. Doso itu ngamuan. Bahasa Jawa. Apa itu soul healing and miracle? Atau juga bisa kesembuhan batin? Terserah ya. Istilahnya memang tergantung siapa yang menyebut. Tapi menariknya adalah nafas kita itu berhubungan dengan gelombang otak. Tapi bukan hanya nafas. Makanya tidak salah kalau misalnya sampai muncul olah nafas ritme. Yang mempelajari begitu detail tarik buang itu gelombangnya berapa. Nah kenapa Jawa Kabat Sin dokter gak mengajarkan tarik buang? Karena Jawa Kabat Sin lebih menekankan ini. Jawa Kabat Sin kan psikiatri. Jadi ini gak usah tarik buang nih. Lalu kemarin saya kan baru camp. Bukan campnya Pusinta ya. Campnya Mas Gumbung. Jadi orang pakai EEG. Diatur, diukur gelombang otaknya. Tarik buang lima. Tarik lima. Tarik lima. Buang lima. Eh dari beta loh. Bener loh. Naik loh ke alfa loh. Tapi saya juga bisa buktikan. Gak usah pakai tarik buang. Tarik buang tertentu. Pasangannya di kepala saya. Saya tak merem gitu ya. Nanti direkam kan. Gelombang otaknya kan. Saya bisa bikin beta gak? Bisa. Saya bisa bikin alpha gak? Bisa. Saya bisa bikin theta gak? Bisa. Dari apa? Pikiran dan perasaan. Coba bayangin. Mertua datang. Mengusir. Karena ini rumah diberikan mertua. Dan kita dianggap nebeng. Kira-kira gelombang otaknya apa? Nafasnya biasanya. Bayangin tukang tage datang. Ada bawa lawyer. Bawa depolektor. Bawa pintu. Bawa parang lagi. Langsung jatuh. Tuk-tuk-tuk. Nafas gak teratur. Otaknya langsung beta. Kita bayangin pacar datang. Suami baik. Bawa oleh-oleh. Masih kulit banyak. Dan dia kasih mulai tulan ini. Mulai percaya sama ibu. Untuk ngatur keuangan. Duitnya dikasih semuanya. Gajinya dikasih semuanya. Aduh. Enak banget. Langsung. Bayangin begitu aja gelombangnya alfas. Karena bayangin. Tuhan baik banget. Saya punya dosa diampuni. Saya mati masuk sorga. Saya gak takut matilah. Hidup bersama dengan Tuhan. Mati ketemu Tuhan. Tapi mati itu kan pintu gerbang. Pindah ke alam roh aja. Sekarang ini tubuh saya ada rohnya. Nanti kalau mati. Tubuhnya mati. Rohnya ada. Jadi rohnya kan sama. Hidup ada rohnya. Mati. Tubuhnya yang mati. Rohnya ada. Tapi kan saya merasakan Tuhan itu baik. Bayangin sorga. Itu kalau jika kamu tanya. Teta. Sekarang bisa ke delta. Jadi gak usah pakai olah nafas. Itulah namanya ilmu kebatinan. Kalau saya sebut dengan istilah orang Jawa itu ilmu kebatinan. Kuatnya batin dan pikiran. Saya berandai-andai aja. Gimana kalau digabung? Ritmanya tepat. Hatinya tepat. Pikirannya tepat. Sok agak sembuh sih. Makanannya tepat. Pokok saya 2009 gak pakai nafas aja. Makan tepat. Diabet sembuh. Tapi 2019 kenapa saya kambuh lagi? Saya menduga saya makan ngawur. Tapi belakangan ini saya mencoba dibikin timeline. Jadi ini tahun, bulan, ini sakit. Lalu tiba-tiba kesimpulannya ganti sekarang. Berapa bulan lalu bahkan yang kelas-kelas yang sebelumnya saya bilang bahwa saya kambuh lagi. Atau di camp yang dulu-dulu. Ya karena saya makan mulai ngawur gitu. Tapi begitu saya mulai kapan-kambuh lagi. Lalu waktu dan tahunnya. Saya coba ingat-ingat gitu. Jadi yang bikin saya kambuh itu bukan makan naurnya loh. Waktu perusahaan saya mulai nyungsek. Jadi mulai sebulan 40 miliar. Jadi 40, jadi 30, jadi 20, jadi 15. Itu dalam 12 bulan. Karena muncoknya platform. Kan saya MLM. Operasional satu bulan. Saya gaji pegawai satu bulan itu 3,5 miliar. Perusahaan kami gede banget. Kudang kami itu 4 hektare. Dengan biaya operasional yang setinggi itu, ketika onset turun-turun-turun. Dan tahun kedua, sudah sampai di bawah 10 miliar onsetnya. Bahkan sampai 5 miliar, itu sudah sama dengan operasional. Tidak ada keuntungan. Mulai itu PHK pegawai kurangin. Punya duit 1-2 miliar buat pesangon. Punya duit 1-2 miliar buat pesangon. Pesangon tidak cukup 30 miliar. Uang perusahaan saya sudah dari tahun 92, jadi ada yang 15 kali gaji, 10 kali gaji. Kalau namanya manajer, gajinya 25 juta. 10 kali gaji, 250 juta. Butuh 250 juta untuk PHK satu orang. Bagaimana 300 orang. Saya tidak stres. Stres itu yang buat saya, ya baik gambar lagi. Sampai saya benar ikhlas. Ikhlas-kelas. Tidak gampang loh ikhlas. Saya rugi 240 miliar, teman-teman, dalam 2 tahun 2019 sampai 2021. Atau lebih awalnya dari 2018, 240 miliar sampai habis-habis. Banyak orang tidak usah rugi semuanya itu. Tidak seteru. Saya tidak seteru saja, sudah beruntung, sudah bersyukur. Tapi gula saya kacau. Sampai sekarang saya bisa kendalikan hidup saya lagi. Saya kendalikan pikiran saya. Saya kendalikan perasaan saya. Gula saya normal lagi. Normal. Jadi saya yakin sekali Bapak-Ibu ini bisa sembuh semuanya. Mau kanker 4, 4K, 4B. Kalau saya tidak terlalu peduli. Dalam arti bukan tidak peduli. Sembuhlah. Tapi bisa tidak otaknya ini gelombang tetah. Belum bisa Pak, masih khawatir Pak. Ya Alfa lah. Masih tidak bisa Pak. Nah ini. Tidak boleh malu, tidak boleh marah, tidak boleh apatis, tidak boleh takut, tidak boleh rakus, tidak boleh nafsu, tidak boleh stres, tidak boleh marah. Ini energi kematian ke bawah ini. Kita mesti naik ke atas. Naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas. Karena disitulah namanya istilahnya itu paradigma spiritual. Di sini hanya paradigma bertahan hidup. Maka teman-teman itu, itulah kenapa John Kabat itu berkata, it's not about breathing. It's spiritual journey. Jadi olah nafas itu sebenarnya perjalanan spiritual. Nah disinilah saya ketemu dengan Bu Sinta, ayah guru, yang satu konsep. Lebih menekankan pada sisi spiritualitasnya. Tapi tentu juga smirid, menafa juga penting. Tapi ada jauh yang lebih penting adalah masalah spiritualitas. Karena itu kalau menurut dokter Howard Howell atau dokter Leibach yang menekuni mengenai hormonal dan sistem imun tubuh, itu sistem imun itu lebih banyak dikendalikan sama hormon dan hormon perasaan. Tentu berbeda cerita ketika saya undang Profesor Ira Sigar. Orang Indonesia menjadi peneliti di Amerika dan menjadi dosen di Midwestern University. Dosen Fakultas Imunologi, Sistem Imun. Karena beliau adalah spesialisasinya bidang mikrobiologi, maka kalimatnya adalah sistem imun, 60%-nya dipengaruhi oleh saluran pencernaan. Dan betapa pentingnya minum probiotik. Jadi tiap dokter memang rupanya menekankan bidangnya masing-masing. Saya kan ngundang semua dokter. Ya tak rangkum aja semuanya diundang, semuanya dipelajari. Masa nggak sembuh sih. Saya ajarkan probiotik, saya ajarkan olah hati-olah pikir kayak yang John Kampacin ajarkan. Inilah yang sebenarnya kita harapkan membawa teman-teman semuanya pada kesembuhan. Nah ini sebuah perjalanan yang panjang. Itulah kenapa butuh bersesi-sesi. Karena sebenarnya olah nafas itu adalah bagaimana kita membawa hati dan pikiran kita dari areal, mungkin istilah ini saya senang banget ya. Dari areal hati dan pikiran ini, areal neraka ini. Menjadi paradis, bahkan ke heaven, ke sorga. Nah ini, kalau ini satu persatu, nanti Bu Sintra juga akan menjelaskan hal-hal seperti ini termasuk ayah guru. Yang intinya sebenarnya bagaimana kita bisa membawa hati kita ini, kalau ini disini lebih detail ya, mengenai perasaan-perasaan atau sikap-sikap yang terlibat. Tapi dari mulai kesombongan, marah, rakus, takut, apatis, rasa bersalah, malu, ini semuanya kita harus tinggalkan. Nah susah, itulah kenapa nanti Bu Sintra ada sesi akar masalah. Kenapa sih kita ini dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Kenapa sih kita takut melulu, takut melulu. Ada akarnya. Maka ini bicara begini kayaknya singkat banget, tapi ini satu persatu kalau dikupas, waduh, satu sesi, dua sesi. Itulah kenapa, Pak, modulnya perlahan hidup sehat, tanya banget. Kalau mau takupas satu-satu, kayaknya 200 sesi juga nggak cukup. Maka saya bilang, ikuti terus. Selama saya masih hidup, pelajarannya nggak akan berhenti. Karena begitu satu poin yang jadi dalami, ternyata isinya dalam banget. Kayak love, kayak gitu. Jadi satu-dua sesi. Gambar diri, self-image, itu kan berbicara mengenai acceptance. Untuk Anda bisa di level acceptance ini, menerima di sini, self-empowerment ini, saya ada modul namanya self-image therapy. Itu sampai empat sesi angkatan yang lalu. Untuk apa? Supaya betul-betul ketika kita duduk, kita diem, yang ada itu kita menerima diri, damai dengan diri sendiri. Kalau bisa damai dengan diri sendiri, bisa damai dengan orang lain. Nggak ada namanya marah. Nggak ada namanya cemburu. Di sini. Karena di situ marah cemburu itu energi kematian. mau makan sehat kayak apa, ya kanker, kanker terus. Jika mau sembuh, ya kanker lagi, kanker lagi. Kenapa? Ini sistem tumbuh sebenarnya. Nah, gimana kita bisa terus membawa ini hati dan pikiran kita ke atas? Makanya, tadi saya kata-kata, kalau kita tanya jawab. Sakit ini adalah kendaraan. Yang membawa bapak, ibu, teman-teman semuanya akan jadi makhluk hidup, jadi manusia. Yang baik, jadi mulia, nanti bonusnya sembuh. Semuanya bonus nanti. Karena tanpa sadar, ketika mencari kesembuhan ini, yang ditemukan adalah kebenaran. Ketika mencari kesembuhan, yang ditemukan tujuan hidup. Mencari kesembuhan, yang ditemukan nilai hidup. Dan itu semuanya bawa perbaikan hidup. Makanya saya namanya pola hidup sehat. Di sini namanya kesembuhan holistik. Tapi ketika hidupnya sehat, pola hidupnya sehat, ternyata kita punya dampak luar biasa pada kesehatan kita. Oke, dari saya itu, sekarang kita masuk di sesi tanya jawab. Kita mungkin break sebentar untuk ke toilet, minum. Tanya jawab boleh sampai jam 9, boleh sampai setengah 10, bebas. Kalau panjang yang bertanya, panjang akan saya jawab terus. Kita break sebentar. Pause dulu pertamanya. Saya kanker dan tidak doyan makan daging. Selama ini saya makan sehat. Nah, kenapa kanker? Bahkan ini sudah menulis sendiri. Sepertinya saya masalah pola pikir, cemas, dan overthinking. Tadi di perkenalan juga sudah, tapi ini direkam nggak apa-apa karena saya nggak baca siapa yang menulis. Mungkin saya angkat, malah justru kasus yang memang sudah terbuka, di mana yang mengalami pun sudah bersedia bersaksi. Bahkan kemarin kami rekaman di e-news TV, yaitu Gavilla. Kami kemarin rekaman 4 episode. Jadi masing-masing 1 jam. Jadi Gavilla orang yang provoksionis. Makan sehat, olahraga, nge-gym, jam 10 pasti sudah tidur, dan dia kena kanker. Banyak orang kanker itu kan misalnya, wah makannya ngamur, makannya bagus. Nah, memang dibahas juga sama, waktu itu dokternya adalah ongkolog, Pak Tianto Haling, bisa juga seorang ongkolog, dokter yang menangani kanker, di mana emang kanker bisa disepicu, adalah masalah pola pikir, cemas, overthinking, stres, dari orang-orang yang perfeksionis. Yang maunya serba rapi, makan itu ya di kursi makan, jangan di atas tempat tidur. Sendal itu ya sendal luar rumah, luar rumah, dalam rumah, dalam rumah. Jadi udah bersihnya minta ampun, rumahnya malah gak ada bakteri satu pun. Itu kalau apa, makanan jatuh di lantai gitu ya. Belum satu menit. Kalau rumahnya orang bersih, belum satu jam. Rumahnya bersih, sendal luar rumah, mama serumah ganti sendal. Kalau saya ini orang miskin, mana ada punya sendal dalam rumah, sendal luar rumah, saya main bola, pakai kaos oblong, pulang mandi, dipakai lagi, buat tidur ya itu juga. Gak ada baju luar rumah, baju dalam rumah, baju olahraga, baju tidur. Hanya orang kaya punya begitu. Saya mau tidur ya bajunya itu, kekepun ya bajunya. Sudah jadi kaya. Kebiasaannya juga masih ke bawah sampai sekarang. Sama, udah gitu kan. Malah sehat. Orang yang rapi banget. Rapi, teliti, teratur. Makan sehat, kena kanker. Dari mana itu kenanya? Yaitu namanya over tanking. Kebanyakan cemas. Makan sayur, ntar ada pesticidanya. Makan ikan, ntar ada mekurinya. Makan telur, jangan-jangan ada hormonnya. Nggak udah. Stres terus. Setiap kali makan stres, 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 stres. Kanker. Jadi yang belajar makan sehat, ya boleh lah. Makanlah yang sehat-sehat. Tapi jangan stres kadang-kadang mikirin makanan sehat. Makan sehat, dimakan sambil stres, ya nggak bawa. Jadi kita harus makan sehat, tetap. Apu Gavrila agaknya sembuhkan, dia pindah pola makannya dengan ketan sudien. Yang diajarkan lebih banyak makan kunyah. Jadi salatnya banyak dikunyah, nggak dijus. Sambil belajar menikmati pelan-pelan, kayak John Kabadzin ngajarin makan pelan-pelan, 42 kali, 32 jam lama, gimana 42? Makan sebutuh waktu satu jam, belajar nggak buru-buru. Ya sembuh. Dengan ketika bisa olah pikir, olah rasa. Tapi ada orang yang begini, emang kankernya itu selama ini nggak ada masalah dengan pikiran, nggak stres. Makannya ngawur. Dibetuli makannya, sembuh. Jadi emang sebenarnya kayak, makannya sebenarnya akar masalahnya apa? Orang sakit ini kenapa? Si ini nafasnya stres. Karena kalau stres, nafasnya nggak teratur. Nafasnya dibetulkan. Stresnya dibetulkan. Sembuh. Yang satu, ya pemicunya makan nggak benar. Makan dibetulin. Sembuh. Maka kalau kita coba menelusuri semua aspek, ya mestinya kita bisa sembuh. Sekarang kita lanjutkan. Maaf tadi cara mengaktifkan killer cell-nya apa saja. Wim Hof, nanti S. Oke. Kalau pakai ilmunya Dr. Sten Eckberg. Ini dokter yang menganalisa berbagai metode. Maka Sten Eckberg, nanti saya kasih link rekaman yang judulnya jebakan kematian panker. Nah itu disitu saya memunculkan dengan gambar-gambarnya, slide-nya dari Sten Eckberg. Dimana Sten Eckberg ini dokter, menjadi olah nafas, menjadi juga functional medicine. Sembuh, tanpa chemo, tanpa reaksi, tanpa obat, tapi dengan pola hidup, dan olah nafas. Namanya Dr. Sten Eckberg. Mengaktifkan natural killer cell ini dengan membuat tubuh itu seperti dalam keadaan darurat. Sehingga bangkitlah kesadaran. Nah, kesadaran ini bisa kesadaran si tubuh ketika diberi stres. Jadi yang diberi stres itu tubuh. Bukan otak, bukan pikir, bukan rasa. Contoh stres tubuh itu misalnya apa? Kita latihan beban. Maka justru ototnya naik. Selama ini tubuh tidak pernah berpikir menaikkan otot. Kenapa? Ya tiap hari ngangkat cuma 2 kilo, 3 kilo, ya tubuh berpikir, cukup lah itu badan ototnya segitu. Tiba-tiba kita angkat yang 20 kilo. Atau pusap, waduh penggel semuanya. Ya, tubuh berpikir, ini perlu ditambah ototnya. Makanya orang yang mau naikin masa otot, justru harus memberikan stres pada otot. Nah, sekarang gimana? Kita memberikan stres pada tubuh. Misalnya dengan hipoksia. Hipoksia, intermittent hipoksia. Puasa oksigen. Kita tarik, buang, tarik, buang, terus tahan nafas, sekuatnya mungkin, sampai emang kebegep. Waduh, saturasi turun 90. Nanti ronde yang kedua, pasti lebih rendah lagi, 80. Ronde ketiga, 70. Besok kita coba lebih lama lagi nahan nafasnya. Turun sampai 40, bahkan sampai 30. Nah, itulah tubuh stres. Ya, tapi kita jangan stres. Kita olah nafasnya, boleh. Tarik nafas, sekarang ini kalau pagi saya pakai audio yang kalau teman-teman ikut tolan nafas pagi kan sekarang belakangan agak beda ya. Saya pakai audio yang tarik nafas, buang nafas, dengan gembira, tahan nafas, goyang-goyang kepala. Ya. Ini memang beda. Aliran sama senci, tarik pelan-pelan, buang pelan-pelan. Sambil, ya, ayo goyang. Kepala aja goyang, kakinya goyang-goyang. Suka cita, enjoy aja. Tapi satu rasanya turun. Jadi kita hatinya nggak stres. Tapi badan stres. Kenapa? Ini kekurangan lusikin, kekurangan lusikin, kekurangan lusikin. Begitu ya. Itu dikasih stres. Itu kayak, ini dalurat ini udah mau mati nih. Ini badan mau mati nih. Eh, bangkit. Kesadaranannya bangkit, natural kesadarannya bangkit. Jadi lewat timpok. Apa lagi? Mandi air es. Karena ketika mandi air es juga begitu. Tubuh ini kayak, wuh, bikin banget nih. Wah, gimana nggak dingin. Kalau air salju sampai minus 17. Jadi bangkit. Wah, aduh. Apa lagi? Yang ketiga apa? Sauna. Jadi orang-orang Jepang juga jarang yang kanker. Itu sauna. Jadi ketika sauna itu sebenarnya kepanasan. Mendinginan. Jadi apa sebenarnya itu? Stres pada tubuh itu masuk kondisi ekstrim. Saya masih ada lagi. Bukan cuma tiga ya. Wim Hof 2, mandi air es, sauna. Yang keempat, puasa. Kalau intermittent, jadi puasa oksigen, kepanasan, kedinginan, kelaparan. Kalau sauna, ini kan menjelaskan gimana di Jepang juga, ternyata beberapa masyarakat tertentu, yang rajin sauna, terutama itu tingkat kankernya rendah banget. Kenapa orang kanker kebanyakan daerah tropis? Yang di puncak gunung jarangnya kena kanker. Di wilayah gunung-gunung salju juga ada orang kanker. Itu menjelaskan fenomena itu. Tadi PDRS, lalu masih bisa dengan puasa. coba pikir, orang Arab, tiap hari makan daging. Kok kankernya sedikit? Coba ketik di Google. negara dengan kanker terendah. Bukan Swiss, bukan New Zealand. Arab. Makan daging tiap hari. Tapi jangan lupa, mereka puasa. Jadi waktu puasa, itu kita sebenarnya juga tubuh itu kayak darurat. Kekurangan makanan. Sistem imun. Jadi ada beberapa cara. Bagaimana kalau kita kombinasi? Intermittent fasting, pakai Infimox juga dua. Kalau soal mandi air es, misalnya nggak berani mandi, kompres aja. Teman-teman yang maaf nih ya, kanker panjudara. Cekot-cekot. Kasih es batu aja di panjudaranya. Cekot-cekotnya hilang. Kenapa? Interlekin 10 di panjudaranya naik. Orang lututnya nyeri. Dikasih es batu di lututnya. Nyerinya berkurang. Kenapa? Interlekin di lututnya, atau disikutnya naik. Wimbov ini sebenarnya bukan dokter. Dia orang awam. Yang berpikir sederhana, tapi sederhananya itu inspiratif sebenarnya. Wimbov itu mikir, orang sakit lutut, dikompresi lututnya. Lututnya nyerinya hilang. Orang sakit di pundak, pundaknya dikasih es batu. Nyerinya hilang. Wimbov ini sebenarnya orangnya sederhana. Secara pendidikan sederhana. Kenapa nggak nyemplungannya sebadan-badan? Kan orang-orang lansia, ini pegel tanah pagi, ini nyeri sana-nyeri sini. Cemplungannya sebadan-badan. Jadi logikanya itu sebenarnya sederhana banget. Tapi karena banyak orang sembuh, sebagainya dokter-dokter, profesor tertarik. Lalu ada penelitian, di mana orang itu dikasih jaket. Jaketnya itu ada in-out-nya. Air es keluar. Jadi air es mengalir. Suhu minus 54 derajat. Monitor darahnya ada apa. Ternyata interleukin 10, anti-inflammasinya naik eksponensial. Sistem imunnya bangkit. Jadi itu yang namanya naikkan sistem imun. Ada lagi nanti, kusinta pasti ada namanya energi dari kebangkitan kesadaran. Pentingnya kesadaran ini membawa harapan. Dan harapan itu level kesembuhannya tinggi. Oke, saya ulangin lagi aja ya. Tapi ini dengan contoh kasus sekaligus. Tadi kan saya jelasin mengenai energi kesembuhan. Ketika kita bicara energi kesembuhan atau level kesembuhan, maka mau pakai yang mana? Yang sini juga boleh. Ada mengenai kesadaran. Di mana energinya, kesembuhannya tertinggi. Atau pakai di sini juga kesadaran murni. Kalau pakai yang kalimat berupa proses. Prosesnya berupa kesadaran. Maka itu level kesembuhannya tertinggi. Kesadaran murni itu dibagian paradigma spiritual. Paradigma spiritual, enlinmen, kesadaran itu juga itu gelombang otaknya delta. Bicara kesadaran, kalau kita ada di sini, misalnya di St. Eckberg, maka itu ada di bawah. Karena kesembuhannya ini beda grafiknya. Di atas yang kematian, maka di bawah ini kesembuhan. Di atas ini adalah tidak ada harapan sembuh. Begitu muncul pengharapan, kita pindah ke bawah, ke hijau kesembuhan. Nah, sekarang kita kasih contoh praktisnya. Munculnya kesadaran kesembuhan. Misalnya kita pakai yang gampang saja, darah tinggi. Kan ada orang darah tinggi. Saya bikin modul darah tinggi. Dan waktu modul darah tinggi itu kan cuma tak ajak praktek 5-6 menit. Itu juga dipicunya sebenarnya ketika saya mulai belajar whisky breathing, itu itu menurunkan tekanan darah. Jadi tarik 4 buang 8, atau tarik 4 buang 6, apalagi kalau bisa tarik 4 buang 8. tekanan darah berkurang dengan sangat drastis, bisa 15-20 poin, hanya dengan 5 menit. Cuma orang kan, masok sih, masok sih, perlunya bangkitan kesadaran. Ih, bener loh, bisa. Bisa. Gimana caranya bangkitnya kesadaran? Ya pengalaman. Atau sadaran itu bisa dibuktikan. Misalnya, olah nafas, lalu dicek hemoglobin. Bener loh. Kemarin 10. Istilah saya pernah kejadian, 10. Kemarin waktu kamp kesembuhan nolistik, di kamp yang dengan mas Gunggung kan di tes hemoglobin, dia 15. Kemarin 11 atau 10, dia kan 15. Emang nggak cepat juga ya, kan udah sekian bulan nggak tes, tapi mulai rajin olah nafas. Nah, itulah kayak, uh, sadar, gitu. Nah, sama juga waktu saya datang tamu, temen, yang sekarang kalau minggu pagi dalam program Happy Healthy Life, itu menjadi host bersama saya, namanya Pak Ardono, nah itulah yang datang ke rumah saya sebenarnya. Tapi akhirnya, yuk kita bikin program TV yuk, gitu. Dia kebetulan menjadi pengurus atau ketua yayasan di grup MNC, grup RCTI, kan. MNC, RCTI, ini sudah kan satu grup, ada yayasan, nah beliau di sana. Ini main ke rumah saya. Aduh, saya ke mobil dulu ambil obat nih. Obat apa loh? Ini kalau pusing ini darah tinggi nih. Tunggu, tunggu, tunggu. Saya bilang gitu. Saya punya mertua dulu darah tinggi, jadi ada punya alatnya. Yukur, tidur, tidur, tidur. Wih, bener 185. Oke. Nah, bener kan? Aku tak ke mobil dulu. Nggak usah. Saya bilang, nggak usah. Nggak usah gimana? Percaya sama saya, saya bilang. Percaya sama saya. Duduk, tak akan jadi olah nafas, nanti tekan darah aja turun. Udah tenang. Tarik empat, uang enam. Terus, tak kasih apa-apa. Satu, dua, tiga, empat. Buang enam atau lapan. Bisa lapan? Oke. Tarik empat, uang lapan. Kira-kira hanya empat, lima menit. Nah, sekarang tenang. Di tes. Bener ini? 165? Iya. Dari 185 jadi 165. Turun 20 poin dalam lima menit. Kayak, kalau seampung ini, nggak perlu obat dong. Kesadaran itu susah. Dikasih teori, nggak percaya. Tapi begitu dikasih pengalaman. Tuhan, sadar. Gimana kalau sepuluh menit lagi? Nggak waktu nggak? Nggak usah ke mobil, nggak usah ngambil obat. Kalau nggak, 5 menit, 5 menit. Tarik nafas, 4, 2, 8. Udah 155. Dari 185 menjadi 155. Lalu saya bilang, ngapain menem obat? Begitu naik, wah nafasnya 5 menit, 10 menit. Nanti 2, 3 jam lagi naik. Lalu cuma 5 menit. Maksudnya nggak punya waktu sih 5 menit. Tapi pengalaman dari 185 jadi 155, itu kayak sadar. Itu namanya kesadaran. Kesadaran itu penting. Karena begitu sadar, jadi punya pengharapan. Begitu punya pengharapan, hati dan pikiran kita naik ke level kesembuhan. Coba nggak ada harapan. Ya memang, obat kok kayak nggak ngefek ya. Ini kemu malah jadi begini, badan hancur semuanya, sembuh nggak sih? Ya, si itu habis kemu malah relap lagi, jadi stadium 3. Ini bawa, jadi nggak punya harapan. Artinya kacau, otaknya kacau, hormonnya kacau. Maka perlu punya teman-teman yang memberikan pengharapan, tapi pengharapannya bukan semu, bukan bohong. Nyata, bisa diukur gitu loh. Olah nafas bimbo, bener nih, urin saya naik loh, sekarang udah bisa 6, udah bisa 6,5, udah bisa 7. Itu kan harapan-harapan kecil, tapi dikumpulkan. Bulasan jadi membaik, PH saya membaik, indikatornya mulai membaik, dipsel saya membaik. Udah, begitu harapannya naik, kesadarannya naik, ya gini nih, dari sadar jadi yakin. Dari sadar jadi yakin. Sembuh nih, sembuh nih gitu. Waktu saya gulanya kan kamu lagi 400 ya, udah umur 58, yaudah lah, bener-bener gak apa-apa gitu kan, begitu telah nafas. Loh, PH-nya, apa PH aja dulu ya, gula masih gak turun-turun, tapi PH-nya, bener loh, dan 5,2 bisa 7 loh gitu. Kayak sadar gitu. Dari sadar jadi yakin. Waduh, kalau gitu sembuh nih gitu. Kalau gitu sembuh nih. Sari kan otak satunya lagi nih. Enggak lah, bisa sih. Cuma tarik buang, tarik buang gitu, bisa sembuh. Mana ada ilmunya, mana ada jurnalnya. Lu ada lu dokternya. Lu ada lu. Makin lama kita dapat banyak informasi yang menguatkan. Apalagi begitu saya sendiri bikin PHS, panggil dokter ini, panggil dokter itu. Lu dokter semuanya nih. Dokter Genty, dokter Debbie di Singapura, yang satu aliran memang, functional medicine. Di mana dokter aja mengajarkan, rasa bisa sembuh, pikir bisa sembuh. kesadaran. Ketika saya disadar, dibawa keyakinan. Keyakinan dan kesadaran, hasilnya apa? Misalnya harapan-harapan, keyakinan, yakin, mana yakin, ditenang. Kita tiba-tiba naik ke level paradigma spiritual, paradigma sorga. Bagi peserta HAC 21, bukan ini dari pengumuman. Oke, salam kenal. Dalam perjalanan usaha-usaha yang dilakukan untuk kesembuhan saya, saya mengalami naik turun dalam kelola mental dan emosi. Saya sekarang yang saya rasakan ada pada titik jenuh dalam menjalani pengobatan medis maupun selain medis. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Kadang saya rasa bosan dan itu selalu timbul. Dan saya pun menyadari kalau itu salah. Tidak mudah ya. Namanya kita berjalan, apalagi lama perjalanannya. Kalau waktu saya belajar dulu, juga ada yang paling dua bulan sembuh. Saya karena sudah pernah belajar sebelumnya lepas obat 2009. Tidak percaya. Tapi saya sudah atur otak saya. Kalau saya bisa sembuh lepas obat gula, paling enggak turun dosis 50% saja dalam enam bulan, saya sudah senang banget. Karena dulu waktu saya ikut kelompok lain, ditawarkan, dijanjikan dalam tiga bulan lepas obat diabetes. Tapi saya terus. Untung tidak terlalu berharap secepat itu. Karena dulu memang punya pengalaman 2009, saya berhubung waktu satu tahun. Lalu tahun 1998, sebelumnya mencari kesembuhan, tapi waktu itu saya sedang pengen menjadi seorang coach atau motivator. Dan akhirnya tahun 2004-2005, saya masuk ke televisi sebagai seorang coach motivator. Nah, waktu belajar sebagai coach, itu kita belajar namanya plastisitas otak. Nah, dalam ilmu plastisitas otak, itu bahkan minimal sebenarnya. Bukan paling cepat. Paling, eh, paling cepat. Itu enam bulan. Ketika latihan terus-menerus, konsisten, dan senang hati. Tanpa senang hati, sistem dalam otak yang disebut sinapsis, sebuah fungsi baru itu tidak terbentuk. Dan ini berlaku untuk apa saja. Misalnya, saya orang sanguin, tidak bisa nulis, tidak suka nulis. Sekarang menjadi penulis buku, 66 buku, tanpa staff, tanpa editor, tanpa script writer. Nulis sendiri, edit sendiri, take it cover buku sendiri, semuanya sendiri, di mana semuanya ini dulu nggak punya kata. Tapi saya ciptakan bakat baru di dalam otak saya dengan menggunakan otak cadangan, neuron-neuron satu dari yang lain disambung menjadi sebuah fungsi baru yang namanya sinapsis. Nah, sinapsis ini dalam ilmu plastisitas otak, itu neuroscience yang cukup baru sebenarnya bisa menciptakan fungsi baru termasuk fungsi musik, fungsi menulis. Untuk kesembuhan apa? Apa hubungan sama kesembuhan? Anda belajar olah nafas ritmo dengan mas konggung juga diajarkan mengenai plastisitas otak. Belajar sama John Kabat Sin diajarkan plastisitas otak. Belajar dari olah nafas dari dokter Stan Egberg diajarkan plastisitas otak. Itulah kenapa juga di modul saya ada mengenai olah nafas plastisitas otak. Ada modul itu. Ketik anggap saja sekarang kasusnya bukan kanker ganti setruk atau sistem imun. Orang setruk sehingga lumpuh. Sekarang saya berbaring Pak di tempat tidur Pak. Saya off camera saya lumpuh. Saya nggak bisa bangun. Bisa bangun nggak? Bisa. Bapak Ibu bisa bangun lagi. gimana caranya? Kan saya kena setruk Pak. Otak saya bagian ngatur berjalan berdiri ini rusak total. Nggak masalah. Ada teori plastisitas otak. Di otak Bapak Ibu ada otak cadangan. Neuron-neuron yang tidak dipakai. Nah untuk bisa berjalan lagi kita harus bangun satu fungsi dalam otak kita sebuah rangkaian otak yang mengatur fungsi berjalan. gimana caranya? Latihan. Maka harus kayak bayi yang baru lahir yang belum bisa berjalan sekarang belajar berjalan. Kalau di kursi roda terus nggak pernah akan bisa berjalan. Nah karena waktunya butuh panjang paling cepat enam bulan maka harus ada suami, istri, terapis, suster yang ngajari jalan walaupun udah opak-oma sudah kakek-nenek sudah bapak-ibu sudah dewasa kena setruk lalu nggak bisa jalan. Belajar berjalan lagi. dari sisi akupunktur boleh di akupunktur. Mau pakai koyok, mau tusuk-tusuk jarum. Saya punya kongsi. Ini salah satu bisnis yang saya jalankan berdua. Dia kena setruk. Lalu karena kepalanya sampai bengkak, keluar cairan, akhirnya dokter ngambil keputusan bongkar kepalanya. Saya lihat fotonya nggak? Ngeri banget. Kepalanya dibongkar. Dikasih selang. Supaya nanti kalau keluar cairan lagi, cairannya itu lewat selang itu ke leher sini lalu ke usus. Nah selangnya itu nanti lama-lama jadi daging. Keren ya sekarang ilmu kedokter sekarang. Tapi saya lihat fotonya, videonya gimana kepala dibuka. Tutup lagi. Setelah ditutup, di ICU dua minggu nggak sadar. Setelah sadar, satu bulan lumpuh total. nggak bisa gerak. Nggak bisa gerak. Sama sekali. Ngerakin tangannya nggak bisa. Cuma mata aja malanya. Gini aja nggak bisa. Lumpuh total. Kira-kira hampir dua bulan lalu mulai di akupunktur. Mulai bisa ngerakin tangan. Ngerakin jari. Terus, ya singkat cerita ya, ya berjalan-berjalan lagi. Belajar dulu berjalan kayak bayi. Kayak bayi itu. Belajar berjalan itu kan dikandeng. Langkahnya tuh. Tahu ya, langstrop ya. Kayak, jalan lagi. Oke, singkat cerita aja lah. Sekarang udah enam bulan lebih udah berjalan. Sudah berjalan. Cuma, bahasanya belum nyambung normal. Tapi udah berjalan, beraktifitas seperti biasa. Ya awalnya kayak jalan-jalan. Kenapa? karena emang otak itu plastis. Apa itu plastis? Plastis itu dari kata plastisio to form. Bisa dibentuk. Bukan elastis. Elastis itu karet ya. Elastis. Nih, tarik. Nah, balik lagi. Itu namanya elastis. Otak kita tidak elastis. Otak kita plastis. Gulat-gulat bisa. Kotak-kotak-kotak. Bisa dibentuk. Jadi plastisio. Plastis otak itu, otak kita bisa dibentuk sebuah fungsi baru. Fungsi apa? Terserah. Fungsi jalan, public speaking, makanya saya nggak peduli anak Bapak Ibu pendiem, nggak bisa ngomong. Tapi Bapak Ibunya harus ikut program saya dulu ya. Happy Parenting. Ini sedang berjalan. Empat puluh orang. Full. Kita nggak terima lagi. Nanti Bapak Ibu saya ajarkan bagaimana anak bisa menciptakan kakan baru dalam diri anak. otak manusia itu ajaib. Tuhan juga akan ajaib. Kalau asal ngerti caranya. Termasuk juga sekarang plastisitas otak ini menjadi harapan baru dalam kesembuhan. Ketika kita bisa menciptakan sebuah fungsi baru di otak kita untuk menggantikan yang rusak. Tapi caranya gimana? Caranya latihan. Konsisten, terus-menerus, dengan senang hati. Nah, tadi pertanyaannya, Pak, saya jenuh, Pak. Iya, memang. Itu berat. Karena panjang banget. Nah, kadang-kadang ada progres yang namanya eksponensial. Sebulan, dua bulan, enam bulan, kayak nggak ada apa-apa. Contoh, sama-hampir sama kayak nerapi anak kebutuhan khusus. Saya punya sekolah namanya Happy Holy Kid. 66 cabang di Indonesia ini. Kedoya, Pamulang, lalu di Lumajam, tiga ini menangani anak autis. Tahun 98, saya bikin klinik anak raja bersama temen itu menangani autis. Dan nggak bisa ngomong. Akhirnya bisa ngomong. Akhirnya bisa bicara. Tapi kayak setahun pertama atau dua tahun pertama, Anda tahu rasanya sebuah bendungan yang besar, kita mau lubangin dengan obeng. dikurek-kurek itu. Nggak keluar airnya. Lama banget. Kayak aduh. Udah dikurek-kurek. Dikurek-kurek-kurek pakai UPE. Gak tembus-tembus. Tapi sekali tembus dan mengalir ketesan pertama, aduh. Jadi air mancur keluar. Jadi yang emang perjalanan menuju kebangkitan kesadaran. Bisa sembuh nih. Berubah. Anak nggak bisa ngomong. Dipanggil nggak nolai. Nggak ada kontak mata. Sampai akhirnya bu guru atau mama. Kak Jarot. Kita bisa ngomong. Selama ini memang dia bukannya nggak bisa ngomong. Berpikir nggak butuh berbicara. Namanya autis. Dia nggak butuh berbicara. Sampai disentuh dengan kasih. Karena ketika anak autis ini pergi ke sekolah kami dan dia tarik-tarik gurunya. Nggak tarik-tarik bajunya. Kabel mic-nya ditarik-tarik. Di sekolah lain dimarahi. Di sekolah kita malah dipeluh sambil dirangkul, sambil ngajar. Ini anak ini berpikir ini makhluk ajaib ini bu guru nih. Nggak marah sama saya nih. Hatinya tersentuh. Bu guru, bu guru. Bisa ngomong. Oh heboh. Orang tuanya heboh. Bisa ngomong. Bisa ngomong. Lalu eksponensial. Lalu kemarin kita ada bisuda TK Hebiolik gitu. Saya menghadiri bisuda. Ada seorang anak deklamasi Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris. Dua bahasa. Terus bapaknya nyamperin saya. Pak Jalot, saya mau terima kasih banget sama bapak. Itu anak saya pak yang baca puisi dua bahasa. Bagus ya pak. Pinter-pinter sekali pak. Bapak tahu itu tiga tahun lalu. Kebetulan di ruangan itu ada satu orang yang melihat kipas angin muter. Lari sana, lari sini. Pak, tiga tahun lalu anak saya lebih parah daripada anak itu pak. anak saya autis dimanggil nanolah, gak ada kontak mata, suka menikmati kipas angin yang muter-muter atau lari sana lari sini. Sekarang bapak lihat anak saya bisa baca puisi penuh penghayatan, empati dan simpati dalam dua bahasa. Orang autis itu yang rusak empati simpatinya. Otak amidalanya rusak, gak pengen ngomong sama orang lain. Bisa sembuh? Bisa. Kalau saya punya keyakinan, karena saya mempunyai pengalaman-pengalaman bagaimana menjumpai orang-orang sembuh. Cuma kita harus tahu bagaimana cara itu sembuh. Dan salah satunya adalah kebangkitan kesadaran. Kesadaran dibangkitkan lagi, dibangkitkan lagi, dibangkitkan lagi, dibangkitkan lagi. Maka saya berharap yang jenuh ini gak jenuh lagi. Yang ada antusias, semangat. Ngalami kemenangan-kemenangan kecil. Perbaikan-perbaikan kecil. Oh, saturasinya naik, ininya naik. Ada progres nih. Nikmati kemenangan-kemenangan kecil ini. Mulai dari saturasinya naik. Saya saturasinya 95, 94, 95. Saya bronchitis 9 tahun. Saya ke dokter, ngantar istri, ngantar-ngantar pertua. Malah saya yang dimana sama dokter, Pak Jarod ini ikut berobat. Waktu itu pertua saya di oson. Pak Jarod di oson. Ambil darahnya gak. Gak usah. Kalau gitu, balik ke dokter paru-paru dah. Saturasinya 94, 95 dulu. Sekarang saya ke dokternya. Bu, tolong dites, Bu. Saturasinya ya. Bapak udah ke dokter? Belum. Lu kok bisa 100? Polannya apa sih? Tapi sebelum 100 kan bisa 96, 97, 98. Jadi makin lama banyak indikator yang bikin saya semangat dari waktu ke waktu. Nah, ini yang perlu di-maintain. Kalau ibu jenuh, mengalami pekerja. Memang sakit itu memang kayak jenuh ya. Pengobatannya macam-macam, biayanya mahal, progresnya pelan-pelan. Makanya itu juga salah satu alasan kenapa saya bilang, yang angkatan ini saya ngajarnya 12 modul itu saya tidak habiskan satu bulan. Saya seminggu satu aja. Tapi saya bisa gampingi teman-teman paling enggak empat bulan. Harapan saya selama empat bulan ini kalau bisa konsisten aja. Semangatnya konsisten, usahanya konsisten. Karena kalau dokter Wadrov, foto Wadrov itu berkata, pH darah konsisten alkali 7,45 kantor mati. Saya bilang hanya tiga bulan. Perpancan dah. Enggak usah tiga bulan. Setahun. Kalau setahun sembuh, enggak pakai kemo, enggak pakai reaksi. Mau enggak? Menjalankan. Saya enggak mau terlalu ini juga, wih tiga bulan sembuh. Walaupun titik uspah, sebenarnya bukan sembuh ya. Tiga bulan tumbuhan. Tapi sekarang kelas-kelasnya Bu Sinta ini makin lama, makin tajam. Atau mungkin juga karena kombinasi Bim Hof dan Senci. Banyak yang enggak sampai tiga bulan ada tumbuhan. Tapi tumbuhan itu bukan sembuh. Pertama kali energi berputar dengan lancar di dalam tubuh. Karena selama ini ada banyak hambatan-hambatan. Nah, olah nafas Senci membuat energi ini lancar kembali. Dan ini bukan senci. Bim Hof juga bikin lancar. MBS dan MBCT bikin lancar. Energinya makin lancar lagi ketika hambatan-hambatan psikologisnya dibuang. Padahal di Bu Sinta kan menurut saya yang tajam dari Bu Sinta ini adalah menggali akar masalah membuang hambatan-hambatan psikologis. Pertama modul saya inner healing. Pertama modul saya kognitif terapi. Sudah, energinya mudah dengan cepat. Nanti kalau merasakan kemajuan. Kemajuan ini apalagi terukur secara klinis. Ya, begitu program seperti ini, tapi rajin olah nafas ya. Karena orang-orang yang sembuh itu sehari 3 jam, 4 jam. Sebulan sekali ya cek hemoglobin. Wih, dari 8 loh. Sekarang 12. Anda nggak akan jenuh. Anda tidak akan jenuh kalau Anda merasakan hasilnya. Tapi hasil sebanding dengan usaha. Nah, jangan sampai ini ya. Tapi sebenarnya hasil itu pasti akan bangi-bangi usaha. Kalau nggak, ada yang nggak bener. Teknik nafasnya dibetulin, hatinya dibetulin, makannya dibetulin. Tapi saya lebih banyak ya yakin sebenarnya soal makan itu udah terlalu canggih sekarang ini. Ada Pak Waloruntuh, Elisipo Cibratal, Yang Pitlin, Tan Sutian, yang dari segi aspek makan, menurut saya orang kanker yang ikuti program-program begitu, sudah lebih daripada cukup. Sudah lebih daripada cukup. Sekarang masalahnya gimana makan yang sudah cukup ini ketika masuk perut, diserap semuanya vitaminnya. Metabolismenya bagus. Metabolismenya bagus kalau perasaan, hati, pikiran bagus. Mau makan antioksidan sebanyak apapun juga, hanya masuk ke perut, dibuang kejaban. Itu pentingnya yang namanya metabolisme yang dikendalikan oleh sistem hormon. Dan hormon dikendalikan semua perasaan. Makanya harus keep antusias, keep semangat, keep pengharapan. Setelah, oke, berikutnya lagi. Sekarang saat Wim Hof 2, caranya supaya saturasi di bawah 70. Saya tahan nafas 90 detik, tetap aja 75-an. Bisa rate-nya lebih banyak. Jadi jangan 3 rate, tapi 6 rate. Jangan 6 rate, tapi 8 rate. Karena rate itu biasanya, misalnya awalnya, 90, lalu 80, lalu 70. Coba 4 rate, coba 6 rate. Jadi rate-nya ditambah. Atau tahan nafasnya, coba gunakan sekarang ini yang sering pagi-pagi saya pakai, itu ritmenya Mas Gumbung. Jadi nggak ada relaksasi. Tapi kalau pemula, jangan. Kalau pemula pakai audio dari saya. Yang pakai tarik nafas pelan-pelan, buang nafas pelan-pelan, 15 kali. Lalu tarik, buang, tarik, buang, tarik, buang, tahan. Ini kalau sudah sebulan, dua bulan, Anda boleh pakai abang-abangnya Mas Gumbung yang sering saya post dalam 1-2 hari ini. Sudah saya post berulang-bulang, sampai 2-3 kali, itu yang nggak pakai relaksasi. Tarik, buang, tarik, buang, tarik, buang, tarik, buang, 30 kali langsung tahan nafas. 90 detik. Dari awal. Jadi nggak pakai 40, 50, 60, nggak dari awal. Kalau nggak kuat, sekuatnya berapa, tapi audionya itu langsung mulai dengan 90 detik. Nanti pasti ada turun. Kalau saya bisa sampai oximeter saya mati, tapi di bawah 30. Maka terjadi hipoksia. Secara sengaja, secara sadar. Nanti baru rasakan dampaknya. Himhop 1 pagi hari, sakurasi 100, ditarikan nafas ke-10. Namun ke-2, kalau siang, apalagi sore, sulit mencapai 100. Pada pagi hari, belum banyak polusi, udara belum panas, oksigen masih banyak, apalagi di bawah pohon. Itu wajar. Kemarin waktu saya ke Amerika, bulan September tahun lalu, saya ke New York, Philadelphia, sama ke Colorado, Denver. Denver ini dataran tinggi di Amerika. Saya kaget juga, waktu di sana, kenapa pentok 98? Di Indonesia cepat banget, 100. begitu di gunung tinggi, 98 pentok. Butuh waktu lebih lama lagi, berbesar-besar sampai 100. Ternyata di udara yang tinggi itu, oksigen lebih rendah. Makanya malah. Tapi justru, kalau orang yang memang tinggal di situ, dengan udara yang lebih rendah saja, bisa 100, paru-parunya bagus, nggak ada yang kanker. Jadi memang, cuaca mempengaruhi, ketinggian tempat mempengaruhi, coba pergi ke puncak, atau nggak usah jauh-jauh puncak, pergi ke Sentul, ke Ciawi, yang banyak gunung, ada air terjun. Lima tarikan udah 100. Karena memang, oksigen lebih padat. Itu wajar, nggak masalah. Tapi ini, pagi hari, tarikan ke 10, 100 ini udah hebat banget. Dulu saya, 200 tarikan pun. hanya 97, pentok 96, 97. Balik lagi 95. Karena saya berangkat dari, paru-paru jelek. Waktu kecil dulu, SD SMP, 9 tahun hampir, itu saya penyek, bronkitis. Paru-paru basah. Dan karena miskin, nggak punya duit, berubahannya cuma ke puskesmas saja. Obat sekadarnya. Nggak ke rumah sakit. Waktu kecil saya jualan seliling, bapak saya itu menjagai tanahnya orang lain, tinggal di rumah gedek, atapnya daun, dilinya bambu, lantainya tanah atau jogan, dan itu pun tanahnya orang lain, yang dijaga sama bapak ibu saya. Nggak bisa ke rumah sakit. Alakadar yang duit, maksudnya sampai 9 tahun. Itu berdampak, sampai kemarin-kemarin, sebelum saya kenal olah nafas, saturasi nggak bisa di atas 97. Sudah olah nafas pun 96 awalnya. Lama-lama bisa 97, lama-lama 98, sekarang 20 tarikan, sudah 100. Kalau sekarang pasang ini, nggak paling nggak 98. Jadi pasang 94-95. Jadi butuh waktu. Tapi menurut saya, saya dengan 2-3 bulan bisa 100 obat dan suplemen apa yang bisa membutuhkan paru-paru secepat itu. Menurut saya nggak ada. Makan biasa, suplemen nggak ada. Dengan olah nafas, 2-3 bulan, satu kali bisa 100. Bagi saya itu amazing banget. Bagi saya itu nggak ada obat suplemen yang bisa bikin hemoglobin dari 8-12 dalam 1 bulan. Ini nggak pakai obat. Nggak pakai suplemen. Hemoglobin naik. Jadi sebenarnya ada alasan untuk tidak jenuh, tidak bosan. Cuma mungkin kalau kita nggak bangkit kesadaran. Nah, kesadaran itu perlu dibangkitkan juga dengan data dan fakta. Data fakta yang kalian bangkit diukur dan murah adalah saturasi, pH, urin, atau kalau berkala misalnya hemoglobin. Itu kan membuat kita punya hasil. Kalau hasilnya sampai lebih nyata lagi. Kayak Pak Frank. Nampak saya hitam. Saya jadi penasaran. Sekali saya mulai perhatikan lagu saya. Kayaknya mulai hitam juga. Foto-foto sebelumnya. Putihnya banyak. Itu makin semangat kita. Apalagi kalau saya kan beli itu aja. Ya, QRMA saya nggak beli. Tapi kemarin pokoknya begitu ada acara seri tes, seri tes, membaik. Saya yang beli murah timbangan. Cuma 300 ribu. Umur biologis saya sekarang kemarin saya 31. Dulu 44, 48, 36, 33. Kalau teman-teman ngikutin Zoom saya. Sekarang udah 31 umur biologis. Jadi, membahai-membahai terus. Maka semakin semangat. Saya masih penasaran sekarang kayaknya harus kombinasi dengan cara makan yang benar. adalah visceral fat. Mau turun dari sebelah susah banget. Saya lagi belajar sama Dr. Stan Eggberg. Ini cari file-file-nya tips menurunkan visceral fat. Karena kalau visceral fatnya bisa turun sampai 67 persen, umurnya pasti di bawah 30, 22 tahun. Kayak Deddy Cobuser. Deddy Cobuser 22 tahun ya. Gue adanya keker begitu. Umurnya 22 tahun. Nah, sekaligus untuk menjawab tadi soal memang kebosanan ini masalah tantangan kita bersama. Di mana ketika kita nggak melihat hasil, atau hasilnya seperti nggak diharapkan, kita jenuh, kita bosan. Nah, sekarang kita turunkan targetnya. Dalam hati, cembuh dengan cepat. Tapi indikator yang bisa menunjang itu, kita pelihara. Yang gampang diraih, dan terbukti, terukur. Bukan cuma rasanya nyaman. Nyaman kan rasa. Saturasi naik, pH-nya naik, emoglobin naik, rasa nyeri berkurang. Kan indikator ini kalau begitu latihan, rasa latihannya cukup. Kan nanti pasti dicapai. Ini hal yang pasti dicapai kan. Nah, udah. Itu bikin semangat. Makin semangat, makin rajin. Makin rajin. Atau pengetahuan dengan ikut kelas berbayar begini, makin runut, makin ngerti. Oke, bangkit lagi. Kalau gitu saya akan lakukan dengan rajin. Oh, begitu ya? Waduh. Makin yakin, makin yakin. Sampai akhirnya emang betul-betul. Kecuali memang dengan kelembang, kita dipanggil gitu ya. Kita sehat, kita sembuh. Oke, selanjutkan lagi. Masih ada dua lagi. Pak, untuk menaikkan otot dengan angkat beban, jika sudah berumur di atas 55 tahun, dan ada QA, tidak boleh angkat berat lagi, jadi gimana? Oke. Saya 60 tahun. Berapa bulan lagi? Ulang tahun. Jadi masuk ke 61. Saya lihat di Instagram, ada kakek, nenek yang 97 tahun, 98 tahun, angkat beban, segala macam, diwawancarai. Dan menarik, saya betul-betul terinspirasi, karena dia dalam wawancaranya menjawab, kan lihat umur 97 tahun, bisa pakai tangan satu, angkat badan, aja ke atas. Saya baru masih pakai kaki, angkat kaki ke belakang, ke samping, ke depan. Saya angkat kaki untuk lurus dari posisi tidur, kaki diangkat lurus ke depan, saya masih tangan saya, taruh di belakang pinggang saya, untuk bantu angkat. Ini nggak pakai tangan, angkat kakinya juga, Yungkir Bali, 97 tahun. Saya lihat gerakannya aja. Ini pasti dari kecil. Bener, dalam wawancara ditanya, Bu, nyonya, apakah ini bisa begini, karena dari kecil? Dia bilang, saya mulai sadar kesehatan, umur 68. Kesemin banget sama jawabannya itu. Wah, 68 baru mulai latihan. Nah, sekarang, biasanya mulai umur 50 tahun, memang otot akan menyusup. Makanya sering diajarkan secara umum, sebelum 50 tahun, nabunglah otot. Nah, kebanyakan orang bukan nabung otot, nabung lemak. Buadanya gemuk, overweight, begitu ditimbuang, yang banyak lemaknya. Sumber penyakit. Apalagi lemak jahat. Atau visceral fat. Nah, maka tabung ototnya. Masalahnya, ini kita ini, pesertanya kayaknya udah di atas 50 tahun semuanya. Itu ototnya malah menyusut, 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 menyusut. Nah, sekarang kita gimana? Kurangin lemaknya, naikin ototnya. Gak ada cara lain. Pertama, untuk memikir otot, butuh protein. Berarti kita mesti makan protein. Tapi orang kanker, misalnya, gak boleh protein dari daging. Ya, gak apa-apa. Protein dari manapun, bisa bikin otot. Kan, otot itu protein. Protein makanya, kalau mau bagus, supaya menjadi bahan yang lebih cekaman diserap oleh tubuh, di fermentasi. Itulah kenapa saya mengajarkan kefir. Gak mau kefir dari hewan, ya, susu, almond, kacang-kacangan, susu, kolong-kolongan, ya, di fermentasi. Itu akan memotong rantai protein, menjadi rantai pendek. Fermentasi itu akan memotong, misalnya, lemak rantai panjang, lemak jenuh, menjadi lemak tidak jenuh. Lemak tidak jenuh itu misalnya MCT. MCT itu sari dari VCO. VCO mahal, MCT lebih mahal lagi, karena dia medium trans fat. Dia rantainya lebih pendek. Jadi rantainya pendek itu lebih mahal. Kenapa? Lebih diserap oleh tubuh. Nah, dengan fermentasi, itu terjadi ekstraksi, dan juga pemotongan rantai. Lemak jadi lemak. Bagus. Protein, protein bagus. Kalau misalnya mau gak mau ribet, ya, beli whey, protein. Kanker, beli protein vegan. Ada. Kalau mau sendiri, ya bikin. Lebih murah. Kalau mau bisa bikin sendiri. Itu proteinnya. Sebagai bahan baku otot. Tapi walaupun makan protein banyak-banyak, malah kencingnya berpusat, ginjalnya rusak, kalau protein ini gak dipakai. Gimana caranya? Coba protein ini dipakai. Metabolisme diperbaiki. Maka kayaknya jadi nyambung. Metabolisme diperbaiki. Dengan olah nafas. Tapi supaya protein jadi otot, maka harus latihan beban. Nah, latihan beban udah umur, Pak. Di atas 55 tahun. Ya, ikutin aja, Pak. Di hari itu, Pak, saya ajarin kan body stretching. Jadi, orang 50 tahun ke atas, itu untuk naikin otot. Olahraganya seperti yang saya ajarkan setiap pagi dalam praktek bersama. Namanya body stretching. Gak pakai barbel yang besar-besar. Kalau kalau pakai, saya hanya pakai setengah kilo di tangan. Gak pakai pun gak apa-apa. Dan kau pelan-pelan. Gerakin pelan-pelan. Sambil tarik nafas 9 detik, buang 9 detik, mau 15 detik juga boleh. Makin pelan, makin pegel itu ototnya. Sambil tarik nafas ke atas, turun ke atas, ke bawah. Seperti kalau pagi hari, kan saya sering gerakan, tarik nafas, lalu turun ke bawah, tarik nafas lagi. Otot pahamnya, kondolnya minta ampun. Artinya, hasilnya dilatih. Tanpa beban, bebannya tubuh kita sendiri. Karena gak ada beban ekstra, pasti aman. Jadi, tinggal masuk aja ke YouTube. Kalau yang gak pernah ikut pagi hari, karena gak pernah ikut pagi hari, praktek bersama, Anda masuk ke YouTube, karena mungkin belum bangun, atau ada kejadian lain, harus nyapin buat suami. Maksud saya tunjukkan, masuk ke YouTube, lalu ketik aja, body stretching. Banyak sekali. Ikuti aja dari 14A, atau 13 dulu. Kalau 13 itu dasarnya dari yoga, itu body stretching dasar itu 13A, 13B, 13C, 13D. Jadi 13, itu modul dasar body stretching. Nanti sudah simak itu, di sini gak ada kenaikan otot. Ini untuk lentur dulu. Sebelum ototnya dinaikkan, ototnya dilenturkan dulu. Supaya lemes. Bahkan secara kecepit bisa lepas. Dengan body stretching. Nanti 14, itu baru mulai ada muatan beban. 14A, 14B, 14C, DEF, 14G, ada HI, J, KL, M, N, O, P. Sudah sampai 14P. Ada Ki, yang mengenai taiji. Jadi 14P, Ki, RS, dan seterusnya. Banyak banget. Tinggal pelan-pelan aja, lihat mana salah satu, dilihat, praktek. Ini 14D, yang saya pakai body stretching, tapi ini gak saya pakai. Ini saya pakai tali karet di bawah untuk naikin otot paha. Jadi saya pakai tali karet di kaki. Kalau yang gak mau pakai, ini saya pakai beban di kaki sama di tangan. Tangan setengah kilo, kiri kanan. Nah ini untuk naikin masa otot, pegangan beban kaki dan tangan, yaitu ketik aja body stretching, jarot, udah muncul semuanya. Yang, ya saya kan umurnya 60 tahun. Kalau Anda ikut nge-gym, gurunya umur 30. Gurunya semangat, Anda patah tulang. Udah, udah ikut saya aja. Gurunya juga 60 tahun. Maksudnya ngajari yang gak masuk akal, kan gak fungis. Karena saya sendiri praktek, bukan cuma ngajari. Eyo, mau satu, dua, kan enggak. Kan saya praktek, namanya juga praktek bersama. Jadi, saya mengajarkan apa yang saya jalan. Kalau saya gak kuat, ya saya gak akan jalankan. Kan saya mulai body stretching juga baru setahun ini. Enggak dari masa muda dulu. Jadi, menurut saya aman, ikutin aja. Tinggal ikutin aja apa yang saya ajarkan. Nanti kan ototnya. Nah, kalau masalahnya, kan saya udah 60 tahun, makin masalah otot itu pelan banget. Tapi mending orang lain turun, turun, makin susut, makin susut, makin susut, kita naik dikit-dikit-dikit. Nah, makanya saya beli timbangan, di kamar saya itu ada timbangan. Bentar ya, saya tunjukkan ya. Ini timbangan, ini timbangan digital, artinya cuma 300 ribu. Bisa nimbang, kadar air berapa, masa otot berapa, visceral fat berapa. nanti kalau kita lihat ada kemajuan, kadang-kadang malah juga gak kemajuan. Jadi, saya malam-lamam ini ngetes, aduh, airnya cuma 54 persen kurang nih, segera minumannya 2-3 gelas. Jadi, gak akan sampai kita kekurangan air. Kadang kita tuh gak rasa. Karena udah umur, kita udah mati rasa. Gak rasa pusing, atau ngeblasen truk, dehydrasi. Makanya, kalau saya ukur, saya ketahu, kalau saya kurangan air, iya hari ini meeting, gak minum-minum. Kita diingatkan, tiap hari, kalau kita makin sering nimbang, itu kita semua kadernya normal, saya kadar air bagus, visceral fat paling gak 11, bagus, banyak orang 4-15, 15, 16, maka umur saya bagus, ototnya pelan-pelan naik, dikit-dikit, nanti ketahuan, masalah ototnya berapa. Itu juga salah satu sebenarnya bikin kita semangat, karena pasti ada dampaknya. Yang kita lakukan itu pasti ada dampaknya. Dan menjadi semangat, tidak lesu, tidak naik turun, karena terukur. Kalau Anda lihat Instagram saya saja, nanti pasti seminggu sekali itu, saya hasil, ini kan, timbangan ini kan digital. Kalau kita nimbang, nanti hasilnya langsung ke HP kita. Maka saya sering post di Instagram, kalau saya, masa otot, kadar air, BMI, lemak tubuh, visceral fat, semuanya hijau, di skala normal semuanya. Gak ada yang kurang. Makan jarang orang 60 tahun semuanya ideal. Banyak kita perlu, ketika keadaan tubuh fisik saya secara fisik membaik, saya terus terang semakin semangat untuk melakukan hal ini. Oke, mungkin satu lagi pertanyaan. Sampai kita besok-besok masih ada waktu lagi. Waktu lagi. Mapa mau tanya untuk keluar nafasnya dari mulut apa hidung? Yang keluar tarik mulut, tarik hidung keluar mulut, hanya BIM OF 1 dan BIM OF 2. Semua olah nafas yang lain, tarik hidung, buang hidung. Kenapa itu olah nafas yang lain? Senci, nanti yang Bu Sinta ajarkan, pasti tarik hidung, buang hidung. MPSN, MBCT, nafas pelan, water breathing, tarik 5, buang 5, semuanya tarik hidung, buang hidung. BIM OF itu yang tarik, buang, tarik, buang, tarik, buang, 200 kali itu BIM OF. Atau tarik, buang, tarik, tarik, tahan nafas. Nah itu pakai tahan, itu BIM OF, itu tarik hidung, karena prinsipnya, buang itu CO2. CO2, buang aja banyak-banyak. Kenapa? Ini CO2, ini asem, buang aja. Supaya tariknya, kalau buangnya banyak, nariknya banyak. Kalau nariknya banyak, oksigen naik, oksigen naik, saturasi naik. Karena konsepnya begitu. Kalau senci kan lain konsepnya. Misalnya malah nafas itu, buang itu energi malah. Makanya kalau kita tarik nafas, itu kan pas buang nafas, itu kan tenaga, berarti energi. Maka jangan dibuang. Malah kayak ditolong kembali, tarik pelan-pelan, waktu buangnya itu kayak dimasukkan ke ulu hati, itu energi. Karena konsepnya berbeda. Makanya pengertiannya berbeda, jadi tekniknya berbeda. Mana yang benar? Menurut saya dua-duanya benar. Kenyataannya kan kalau kita, itu kan CO2. Kalau kita belajar metabolisme tubuh, biologi tubuh, tubuh itu tarik itu oksigen. Buang itu kan oksigen ditarik ke paru-paru, afeoli dibuka, oksigen diambil sama darah, dihedarkan ke seluruh tubuh, lalu ngambil CO2, balik lagi ke jantung, balik ke paru-paru, dihembuskan. Kan CO2. Emang secara fisik itu CO2. Makanya Bumbo mengajarkan tarik, buang aja cepat-cepat, ngapain ditahan-tahan. Kan terbukti, interleken 10 naik, hemoglobin naik, saturasi naik. Tapi dalam pendekatan yang lain, emang konsepnya beda. Ini soal olah rasa, olah hati, ketenangan, supaya tenang, tarik pelan, buang pelan. Kalau saya melihat kayak senci, atau water bedding, miski bedding, tarik pelan, buang pelan ini, dalam rangka frekvensi otak dan ketenangan batin. Saya tidak berpikir seperti orang senci berpikir, atau Bu Sinta berpikir, atau Ayakri berpikir, memang kita beda pendapat, tapi kita dalam satu program, ini bukan soal energi yang dimasukkan kembali. Saya tidak menganut konsep itu. Tapi kalau saya lihat orang senci itu, yang saya lihatnya adalah dalam ketenangan batinnya. Makanya itulah kenapa disebut beda pendapat. Tapi pendapat saya begitu. Kalau yang tidak masuk otak saya, saya tidak setuju. Tapi bukan berarti tidak setuju tekniknya. Cuma tidak sepakat penjelasannya saja. Bahwa itu energi yang harus dihimpun kembali dalam otak. Ilmiah saya itu pun tidak masuk. Tapi ketika diterangkan ini sebagai sebuah ketenangan batin, dan ketenangan batin itu mempengaruhi hormon, hormon mempengaruhi metabolisme, dan metabolisme yang baik bisa menghasilkan energi, energi itu kalau glukosa 8 ATP, kalau lemak itu keton menjadi 32 ATP, itu masuk akal. Dan itu bisa terjadi ketika olah nafas pelan. Tapi bukan olah nafas itu menelan energi kembali. Itu yang tidak masuk di konsep saya. Tapi penjelasannya berbeda, teknik bernapasnya sama. Napas pelan, tarik pelan, dua pelan, ya sudah. Kalau soal penjelasan kan keyakinan. Keyakinan boleh berbeda. Tapi ketika teknik nafas itu dilakukan, ternyata membuat kesembuhan. Nah kalau penjelasan itu kan bisa kayak tafsir kan. Orang punya tafsir berdasarkan ilmunya. Ilmunya ini ngomongnya begitu kan. Makanya kalau jangan bingung dengan penjelasan yang berbeda. Teman-teman menjadi dewasa dalam menangkap sebuah esensinya. Karena di sini pun ini dalam program khususnya saya, Bu Sinta, dan Ayah Guru ini terus terang nanti kalau teman-teman melihat pasti akan melihat saya, Ayah Guru, dan Bu Sinta ini ada perbedaan pendapat. Tapi kita harus dengan terbiasa dan dewasa dengan perbedaan pendapat. Saya menarikai pendapat Bu Sinta, saya menarikai pendapat Ayah Guru, tapi juga saya punya pendapat yang memang saya sudah fix. tapi bukan berarti terus bisa sama Bu Sinta enggak mau gabung lagi. Enggak. Karena kalau kita begitu, kita jadi orang mabuk agama atau jadi orang ekstrim yang tidak bisa menangkap esensi. Kita harus menangkap esensinya apa? Kalau penjelasan, apalagi berhubungan sama keyakinan. Saya pilih keyakinan saya yang benar. Kalau kita beda keyakinan, bukan saya benar, kamu salah. Kita beda keyakinan. yang benar-benar salah, nanti kan Tuhan yang menentukan. Atau hati nurani yang akan berbicara. Oke, itu sedikit kalau bisa berbicara mengenai perbedaan pandangan. Tapi segi tekniknya sama. Dalam arti, misalnya, Wim Hof, tarik hidung, buang mulut. Tapi di saya pun mengajarkan MBSR, MBCT, pokoknya modul 4 sampai 17, atau bahkan sampai 22. Sekarang kan saya masuk di modul 25 itu yang serial olah-nafas ritme, saya jadikan modul 1 sampai 17 itu kan olah-nafas. 18, 19, 20, 21, itu kan modul-modul makanan. Untuk kanker, atau saya lupa, 22 atau 21. Diabet, 22 atau 21. Tapi balik lagi ke belakang, ke 25, itu serial yang nafas ritme. Ketika bicara modul dari saya yang keempat ke atas, itu semuanya tarik hidung, buang hidung. Yang buang mulut, hanya Wim Hof. Sekarang terakhir, kalau saya sedang sujud, terkadang tiba-tiba hidung merasa mepek, sesek. Karena posisi sujud, kalau di yoga, itu kan namanya child push, posisi seperti anak kecil. Kita posisi jungkir kebalik, hidung kita di bawah. Tentu bisa, kalau pas lagi pilang, bisa mampet. Atau tidur pun, kalau tidur tahun depan, juga bisa mampet. Kita boleh bisa tidur miring. Karena hidung ini kan saluran pernafasan, di mana ada lubangnya. Ketika ada cairan, maka soal makan nafas pun sebenarnya bisa tidur terentang, bisa tidur miling, bisa duduk bersila, atau duduk dikorsi dengan tegak. Jadi ada posisi yang alternatif, yang penting bisa bernafas dengan enak untuk diolah nafasnya. Kalau misalnya sedang sujud, atau seperti orang sholat, sedang sujud, atau seperti kalau pas ikut bodi stretching saya, posisi child pose, kalau pas seperti itu, lalu hidungnya mengalami mampet, ya segera kepindah ke posisi yang lain. Sampai nanti saluran pernafasan, saluran hidung, semuanya mengalami perbaikan, dan mampet, bersin-bersin, pagi-pagi meler, itu hilang semuanya. Tidak ada, pagi-pagi, pagi, mau malam, mungkin hanya kalau kita kurang tidur, saya kalau pas kurang tidur, sering tuh, kayak meler, tapi bukan flu. Saya tahu, malam kurang tidur, begitu tidur aja, ya hilang. Tapi kalau pas seperti itu, ya bisa, mesti tidurnya mencapai deep sleep, nanti kayak emusen, meler-meler, bersin-bersinnya, hilang. Masih ada satu lagi yang bertanya, hari pertama, pembukaan, banyak-banyak banget, berhasil ke belakangan, makin sedikit. Atau kalau makin tertarik, antusnya semakin banyak. Ya nggak apa-apa, saya jawab lagi. Pak, untuk pasien kanker tulang stage 4, yang sedang kemo, jadwal olah nafasnya, bayangnya seperti apa? Di program yang ini, program bersama Ibu Sinta ini, maka selama program dengan Ibu Sinta, maka dari sayanya, hanya ambil bimboknya saja. Jadi dari saya, hanya ambil bimboknya saja, kalau sudah bimbok 2, nggak perlu bimbok 1. Jadi pagi hari, sebelum makan, bimbok 2. Itu aja satu kali sehari. Supaya nanti begitu besok, misalnya Ibu Sinta melengkajari senci, lakukan ini paling tidak selama satu bulan penuh, hanya bimbok dan senci. Modul dari saya lainnya, lupakan dulu sementara. Sama juga kalau yang ikut dengan Mas Gunggung, ini 21 hari, malah saya bilang, nggak usah ikut saya dulu. Ikuti olah nafas, ritme, sampai ritmenya gimana, sudah pas, sesuai dengan keunikan masing-masing, sesuai penyakitnya, sesuai tipe jantungnya, HRV-nya, EEG-nya, kalau ketemu pas, nanti saya masuk ke bulan kedua, dari programnya Mas Gunggung, dengan nafasnya yang diajarkan ritme, nanti dari saya kontennya. Sambil bernafas, misalnya, kamu tuh bagusnya 99, kamu tuh bagusnya sekarang ini 15-15. Gunakan 15-15, tapi saya olah hati Anda dan otak Anda, dengan nafasnya itu. Nah, nanti kalau yang dengan program ini, karena senci itu harus dirasakan, paling nggak 60 jam berturut-turut, secepat mungkin tercapai 60 jam total. Anda tiap hari 3 jam, ya 20 hari. Anda sehari 1 jam, ya 60 hari. Jadi selama 60 hari, kalau Anda sehari cuma 1 jam, paginya Wim Hof, setiap hari, selama 60 hari, Wim Hof 2 dan senci. Nanti kan saya masuk di bulan kedua, ayahku sudah selesai, kusinta sudah selesai. Paginya Wim Hof, lalu senci, sambil senci itu, saya atur otak Anda, saya atur hati Anda. Tapi capeklah 60 jam senci, itu dulu. Karena setelah itu nanti ada penguatan dari saya, misalnya, body scan, 10 hari berturut-turut, setiap malam hanya body scan. Nggak ada yang lain, tapi bagi Wim Hof. Nah, sekarang kalau dalam modul ini, dengan Businta, diajarin senci. Paginya Wim Hof 1 kali, Wim Hof, lalu siang, sore, malam, terserah Anda kuatnya sehari berapa jam, tergantung agenda masing-masing. Lupakan dulu, 55, 99, yang lain lupakan, udah senci tugas itu, sampai Anda merasakan. Karena itu nggak bisa, bota ganti bolong-bolong. Kalau yang ikut kelas gratis, kan nggak diajarkan untuk konsistensi ini. Udah, lompat sana, lompat sini. Karena kalau mengikuti dengan baik-baik, saya akan ngerti sih. paginya Wim Hof, lalu, atau dua kali Wim Hof, sebelum makan pagi, sebelum makan malam, secara beli-beli, MBSR, MBCT-nya itu terprogram. Lompat nyimannya sungguh-sungguh. Kalau nggak, lompat-lompat. Nah, untuk yang kelas ini, sekali lagi, Wim Hof, satu kali aja malah, dengan dua kali. Supaya apa? Supaya sencinya ini, olah nafas senci ini, Anda satu hari, makin banyak, makin bagus. syukur Anda bisa tiga jam sehari. Supaya kalau tiga jam sehari, dalam dua puluh hari, Anda sudah tungguan. Saya enak kalau Anda sudah tungguan. Saya tinggal enak, melanjutkannya, tiap minggu sekali, selama tiga bulan, secara teknik bernafasnya, Anda sudah dapat kombinasi timpoh dua dan senci. Tinggal olah hati, olah pikir, mengenai otak, plasifitas otak, atau saya masuk di relasi healing, sehingga kesembuhan holistiknya terdapat. Tapi dari segi nafasnya, apapun sakitnya, bukan hanya yang kanker empatnya, saya diabetes, saya kanker, saya autoimun, Pak. Wim Hof, dua, plus senci. Yang untuk kelas ini. Maka sekarang Anda konsentrasi pada kelas ini aja. Yang PHS-nya, mungkin absen dulu, enggak apa-apa. Simak di kelas ini. Karena kelas ini aja bakal banyak nih muat pelajarannya. Jadi saya, hanya Wim Hof, dua saja, pagi hari, sebelum sarapan. Oke, terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa lagi nanti di program ini, Tengku dengan Pesintan Ayah Guru. Dan akan ketemu saya, seingat saya, bakal seminggu sekali ya, mulai dari sekarang ini, sampai 12-13 minggu ke depan. Selamat malam. Selamat beristirahat, dan selamat praktek latihan, sampai sehat. Saya stop pertamanya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.